selagu chairman dari Rabu Hijrah. Silahkan Bapak Firman Reza, waktu dan kesempatan saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah dan salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Terima kasih, Adinda Moderator, Rio Can, salah satu presnas pose saat ini. Luar biasa partisipasinya. Bisa berkenan menjadi moderator pada malam hari ini. Kemudian salam hormat kami, salam takzim, dan sambutan hangat luar biasa kepada para narasumber kami yang berkenan hadir pada malam hari ini. Ada Prof. Ahmad Erani, kemudian ada Ibu Rahmatina, kemudian ada Pak Abu Muhammad, kemudian ada Mas Greget, Kalla Buwana, dan Pak Asrian Hendi Caya. terima kasih atas partisipasi pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga yang kami hormati, di sini ada Bang Arefrosit, selaku pembina dari Rabu Hijrah, dan beliau juga sebagai ketua kita di Kepemudaan Masyarakat Ekonomi Syariah Pengurus Pusat. Pada kesempatan kali ini, ini kami sampaikan, pertama ini seri ketiga dari seri kemerdekaan di Agustus ini, inisiasi dari teman-teman Rabu Hijrah. Yang pertama itu kita bahas tentang merdeka dari riba, dan narasumber kemarin itu Bang Adi Warman dan Tuan Guru Bajang TGB, dan ternyata beliau berdua telah diamanahkan sebagai komisaris utama dan wakil komisaris utama. Jadi kita juga mengucapkan selamat, semoga duet orang tua kita ini, guru-guru kita bisa memberikan angin segar dan spirit barulah bagi perbankan dan ekonomi syariah secara umum. Kemudian di seri kedua, kita bicara tentang merdeka dari rentenir, Alhamdulillah bisa kita capture dua sukses story, yang pertama di Aceh, itu gerakan oleh wali kota Banda Aceh, yang juga ketua mes Aceh, memberantas rentenir, terutama di pasar-pasar, dan ketua mes NTB, Ibu Baik, beliau juga rektor UNU di NTB, dan gerakannya bahkan berbasis masjid. Jadi dua contoh terkait merdeka dari rentenir, pertama di pasar, dan yang kedua berbasis masjid. Dan yang terakhir ini, di seri ketiga di Agustus ini, kita bicara tentang merdeka dari kapitalisme. Saya kira teman-teman di Rabu Hijrah kita sepakat, bahkan dengan diskusi dengan Bang Arief Rosit, bahwa ekonomi syariah ini bukan lagi sebuah jalan alternatif, tapi jalan utama. Bahkan kita bilang itu new hope, jadi sebuah harapan baru ke depannya yang saya kira perlu didorong. Nah, bagian ini saya kira bagian dari ikhtiar kita untuk bicara tentang ekonomi syariah, dan alhamdulillah terhadir pada narasumber kita, bahkan terkhusus Prof Erani meluangkan waktu. Semoga banyak pencerahan pada malam hari ini. Itu saja mungkin dari kami, semoga bisa memberikan manfaat, dan saya kira diskusi ini bisa menjadi rekomendasi kita untuk bagaimana mendorong ke depannya penguatan dan membumikan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Moderaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan dari Bapak Firman Reza, selaku chairman dari Rabu Hijrah. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian welcome speech dari Ketua Komite Kepemudaan Pengurus Besar Masyarakat Ekonomi Syariah, juga sekaligus pembina dari Rabu Hijrah, Bapak Arief Rosit Hasan, saya persilahkan. Terima kasih, Chan, Presnas Forum Studi, Selatuh Rahim Studi Ekonomi Islam, masa depan Ekonomi Syariah kita, dan juga Bro Firman Reza. Yang kami hormati, tentu saja senior kami, guru kami, Prof Eran Yustika, selaku deputi dukungan kebijakan ekonomi dan daya saing di Setua Press, tentu pikiran-pikiran beliau melengkapi apa yang menjadi pengalaman, juga pengetahuan panjang dari Prof Ma'ruf Amin, yang juga kita kenal sebagai wakil presiden, dan tentu saja sebagai Bapak Ekonomi Syariah. Dan tentu saja Prof Eran ini akan, kalau kita baca tulisan-tulisan beliau, tentang kesejahteraan, tentang pembangunan, tentang bagaimana ekonomi Indonesia ini harus tumbuh, dengan tidak meninggalkan basis ekonomi kerakyatan, ini yang tentu saja pengen kita dengar di malam yang sangat berbahagia ini. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rahmatina. Saya suatu waktu setelah intens menggelar kegiatan-kegiatan Rabu Hijra, kemudian dikontak oleh Bang Berli, untuk bisa suatu waktu juga berkesempatan mendengar, atau belajar langsung dengan Ibu Rahmatina. Mudah-mudahan perjumpaan kita dapat banyak pencerahan ini. Ibu, salam kenal, salam takzim dari kami. Juga Mas Greget Kalabuana yang sekarang di UNDP, PBB, tentu juga kita pengen dengar bagaimana sih di dunia sana ini bicara tentang ekonomi Indonesia, ekonomi syariah, dan tentu ekonomi dunia. Kemudian abang saya, Bang Asrian, ekonomi dari Indonesia, juga Abu Muhammad Wiyono, Ketua Komunitas Masyarakat Pencinta Bang Syariah, dan seluruh hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, segera puji bagi Allah, tasgut-segera limpaan rahmatnya, salawat teriring salam, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah, surut al-adhan yang baik, kepada keluarga, sahabat, dan semuanya kita yang istiqomah, hingga air zaman. Saya sedikit saja melengkapi apa yang disampaikan oleh Saudara Firman tadi, bahwa tiga seri kemerdekaan, webinar seri kemerdekaan, merdeka dari riba, merdeka dari rentenir, dan terakhir ini merdeka dari kapitalisme. Ini coba teman-teman angkat, untuk sebenarnya membincangkan bagaimana ekonomi dan keuangan nasional kita ini bisa betul-betul tumbuh dengan cepat, dengan di saat yang bersamaan, kita bahagia betul, karena kinerja perbankan syariah kita itu jauh lebih baik bahkan dengan perbankan konfesional. Atau peringkat-peringkat yang kita saksikan di dunia ini, itu juga terus naik kelas. Nah, ini tentu saja selain kontribusi dari pemimpin tertinggi kita, presiden, wakil presiden, apalagi Pak Wapres kita sebagai Bapak Ekonomi Syariah, tentu sangat luar biasa support terhadap ekonomi syariah ini. Tapi di saat yang bersamaan, kami menganggap bahwa ini dibuktikan dengan literasi dan inklusi, juga market share kita yang belum sampai 10%, dan kami melihat ini ada apa. Di saat yang bersamaan, kita tentu sudah kenyang juga mendengar dari tahun ke tahun, kita mendengar bagaimana soal kemiskinan, walaupun trennya menurun, tapi masih tetap besar jumlahnya. Juga kita bicara tentang kesenjangan, dan seterusnya. Sehingga kami setelah satu tahun belajar di ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, setelah masuk, dan sempat mengingat waktu dulu jaman-jaman kuliah S1, kita sempat ikut training, saya kebetulan latar belakangnya di HMI, kita dulu sempat dengar materi bagaimana diperbincangkan bagaimana sosialisme dan kapitalisme ini pada akhirnya keduanya kurang relevan terhadap kemajuan, terhadap masa depan, bahkan hampir seluruh negara-negara di dunia, dan waktu itu kita bicara bahwa ada satu sistem ekonomi yang ditawarkan Islam, walaupun waktu itu belum spesifik bicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam, tapi itu yang waktu itu kami temukan. Dan akhirnya setelah belajar tadi, selama kurang lebih satu tahun ini, kami melihat bahwa mungkin dengan adanya COVID-19 ini, dengan juga komitmen tadi dari pemerintah, ya mudah-mudahan di Indonesia, sebagaimana yang kita tahu, sejak lama Bung Karno sudah menyebut tentang ekonomi Pancasila, Bung Hatta bicara tentang ekonomi karakyatan, dan itu kalau menurut guru besar di UIN, Prof. Louis Amalia itu ternyata relevan dengan ekonomi syariah. Nah, mudah-mudahan, apa namanya, ini bisa menjadi atau membuka kesadaran kita semua, bahwa merdeka dari kapitalisme ini, dalam rangka memperkuat, karena kan kapitalisme kita kenal, dia membuat orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, dia sangat jauh dari pilar ekonomi syariah, adil, masalah, dan seimbang itu, ya mudah-mudahan ini bisa jadi momentum untuk terus bisa menyambut, komitmen dari pemerintah, sekali lagi untuk membesarkan ekonomi dan keuangan syariah. Sekali lagi, mudah-mudahan di tema terakhir merdeka dari kapitalisme ini, kita menemukan dan secara clear bisa meyakini bahwa satu-satunya mungkin yang bisa mengeluarkan kita dengan cepat dari jarak kemiskinan, dari jarak kesenjangan itu dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, itu yang mudah-mudahan kami, selalu meyakini itu gitu ya, dan tentu saja dengan kehadiran para narasumber yang kompeten, bisa mencerahkan kita semua, bisa membuka mata kita semua, untuk bisa lebih tajam lagi melihat bagaimana kapitalisme ini bekerja, dan prospek tentang ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang. Mungkin itu dari saya, sekali lagi terima kasih banyak, salam taksim, salam hormat dari kami semua, untuk para guru-guru, mudah-mudahan segala kekurangannya dimaklumi, dimaafkan, dan kami terus bisa dapat belajar oleh para senior-senior sekalian. Terima kasih. Bila itu, kikwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih, Bapak Arief Resid yang telah menyampaikan welcome speech-nya. Luar biasa, ini juga pencerahan untuk kita semua mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Kita menginjak acara selanjutnya. Kino speak dari Deputi Bidang Dukungan Kedijakan Ekonomi dan Daya Saing, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ahmad Erani Yustika. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih, Mas Chaniadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pembina dari Rabu Hijrah, Mas Arief Resid. Kemudian yang saya hormati juga, ketua dari Rabu Hijrah, Mas Birman Reza, para narasumber yang hebat-hebat pada malam hari ini, serta saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada acara yang amat penting ini. Saya sebut amat penting karena Republik ini salah satunya didirikan, itu ada perdebatan terkait dengan soal ideologi atau hal-hal yang sifatnya ideologi seperti kapitalisme ini. Jadi ini tema yang memang sejak awal menjadi bagian inti dari perjuangan kemerdekaan. Kolonialisme, imperialisme, kapitalisme itu bagian dari yang tidak didobrak oleh para pendiri Republik. Nanti akan saya perlihatkan beberapa bahan yang nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan diskusi. Saya akan berbagi screen ya. Jadi sahabat-sahabat semua, saya memberikan tajuk untuk paparan ini dengan titul Kapitalisme dan Ekonomi Islam. Harus diakui selama ini kajian dan kebijakan pembangunan ekonomi itu lebih banyak didominasi oleh pandangan yang sangat materialistik. Sehingga akibatnya proses dan tujuan pembangunan itu menjadi jauh lebih sederhana dari yang seharusnya. Kita menyebutnya dengan reduksionisme. Jadi pembangunan yang menyederhanakan hanya ingin mencapai hal-hal yang sifatnya materialistik. Lebih tepatnya sejak Perang Dunia Kedua atau tahun 1950-an itu berkembang pesat teori-teori pembangunan yang menganggap bahwa pembangunan itu identik dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya kemudian setiap pemerintah itu selalu yang diumumkan kinerja ekonomi itu yang pertama dan yang dianggap paling penting itu adalah capaian pertumbuhan ekonomi. Seakan-akan kalau pertumbuhan ekonomi terjadi maka itu identik dengan sudah terselenggaranya pembangunan ekonomi. Nah implikasinya di dalam metodologi pembangunan ekonomi yang didesain yang terus didorong oleh para ahli dan itu dipakai oleh pengambil kebijakan itu didominasi oleh aliran ekonomi positif yang cenderung mengapekan kompleksitas yang sifatnya normatif. Jadi ekonomi itu dibagi dalam dua dataran, yang pertama ekonomi normatif dan yang kedua adalah ekonomi positif. Kalau ekonomi normatif itu adalah apa yang seharusnya terjadi. Misalnya nih, pemerintah harus memberikan afirmasi kepada kelompok yang lemah. Itu bagian dari cabang atau dataran ekonomi normatif. Kalau ekonomi positif itu adalah fenomena ekonomi yang terjadi di lapangan. Misalnya akibat dari pandemi ini kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, itu ekonomi positif. Kajian-kajian mengenai ekonomi positif itu yang mendominasi, sementara isu atau percabangan mengenai ekonomi normatif tidak terlalu banyak menyita perhatian para ahli maupun pengajaran-pengajaran di perkuliahan. Akibat cara pandangan semacam itu, akhirnya praktik pembangunan itu banyak memunculkan masalah baru yang serius seperti kemiskinan atau kemelaratan, ketimpangan, pengangguran, kriminalitas, degradasi lingkungan, dan seterusnya. Jadi alih-alih pembangunan itu memberikan harapan terhadap kemajuan, kemakmuran, dan keadilan, tetapi dalam banyak kejadian justru beberapa hal menunjukkan pembangunan yang dilakukan dengan mereduksi tujuan-tujuan yang besar tadi itu memunculkan masalah-masalah yang besar pula. Nah inilah kenyataan yang kita hadapi, yang kita lihat sehari-hari di negara maju maupun di negara berkembang. Nah oleh karena itu, kita sebagai kelompok atau lapis masyarakat yang memiliki stok pengetahuan lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lain wajib untuk memikirkan di masa yang akan datang agar wajah pembangunan itu menjadi lebih manusiawi, lebih beradab sehingga memproduksi peradaban yang lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Kita lihat pada saat Republik ini didirikan, Bung Karno pada tahun 1959 itu menyampaikan amanat tentang pembangunan semesta berencana. Beliau menyampaikan bahwa tujuan dan maksud pembangunan semesta ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur. adil dan makmur yaitu menurut tinjauan ajaran Pancasila. Nanti akan kita lihat bagaimana sila-sila di dalam Pancasila itu bisa dikonversi dalam pengertian ekonomi. Tapi yang jelas, Bung Karno sudah memberikan pijakan itu. Kita ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur dan itu menurut cara Indonesia. Cara Indonesia itu apa? Tinjauan ajaran Pancasila sebagai dasar negara. Muhammad Hatta, Bung Hatta juga menyatakan Indonesia itu tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Artinya sejak awal Bung Hatta mengingatkan pembangunan tidak boleh tersentralisasi. Pembangunan mesti mengerata ke seluruh penjuru Nusantara di desa-desa. Jadi apa yang ditulis, yang diucapkan oleh Bung Hatta itu merupakan imajinasi mengenai Indonesia yang ketika dikerjakan pembangunan setelah alam kemerdekaan itu didapai, itu mesti semuanya menikmati nisbah kemerdekaan sampai di desa-desa. Nah tadi saya mengatakan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bicara mengenai perlawanan terhadap keyakinan-keyakinan besar seperti kolonialisme, imperialisme, kapitalisme. Makanya Bung Hatta mengatakan cita-cita kooperasi Indonesia itu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Makanya di dalam pasal 33 ayat 1, Bung Hatta itu membuat postulasi yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Bukan sekedar usaha, tapi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dan di dalam keterangan pasal 33 ayat 1 itu dinyatakan bangun usaha yang paling sesuai dengan ayat 1 ini adalah kooperasi. Jadi kooperasi itu didesain dengan penuh kesadaran sebagai institusi maupun gerakan ekonomi yang menentang individualisme dan kapitalisme. Ini semangat yang memang dinyalakan oleh proklamator dalam hal ini khususnya Bung Hatta. Kemudian Bapak Sumitro Joyohati Kusumo, ini bapaknya Pak Prabowo, itu salah satu ekonom pembangunan besar yang dimiliki Indonesia. Itu menyampaikan bahwa kooperasi sebagai usaha bersama merupakan alat perjuangan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. Jadi kooperasi itu bukan semata instrumen bisnis atau usaha untuk mengejar keuntungan kekayaan tetapi alat perjuangan ekonomi. Jadi kata kuncinya adalah alat perjuangan ekonomi. Oleh karenanya kooperasi itu sejak awal dibingkai dan menjadi identitas ekonomi bangsa karena di dalamnya ada nilai-nilai kolektivitas, kegotong royongan, kekeluargaan, dan merupakan alat perjuangan ekonomi yang diharapkan bisa menyanggak kesejahteraan bersama. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, saudara-saudara semuanya, saya sampaikan ini untuk memberikan bijakan kepada kita bahwa Republik ini didirikan tidak dengan mengusung nilai-nilai perjuangan. ada kemuliaan nilai-nilai yang dibawa, dipanggul oleh para pendiri bangsa. Dan oleh karena itu setiap kita hari ini dan yang akan datang yang diberi mandat amanah untuk memimpin, memproduksi kebijakan mesti tahu sejarah ini. Di dalamnya ada nilai-nilai yang mesti kita wujudkan dari waktu ke waktu. Nah tadi kita menyebut, saya menyampaikan Bung Karno sejak awal kita ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ajaran Pancasila. Nah kita punya lima sila, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Itu semua adalah dokumen-dokumen, itu adalah sila yang kita hafal satu persatu, kita pahami. Tetapi kalau ini dikonversi menjadi rancang membangun ekonomi nasional, seperti yang diinginkan oleh Bung Karno tadi itu, maka kurang lebih ya, ini saya padatkan, karena kalau dibicarakan secara bedel, ini satu jam sendiri juga tidak cukup. yang pertama, sila yang pertama itu bunyinya, kalau kita konversi ke ekonomi, kurang lebih adalah imperatif moral, itu menjadi pandu penciptaan insentif material. Boleh orang di dalam melakukan kegiatan ekonomi, itu mendapatkan keuntungan, kekayaan, dan seterusnya. Tetapi, itu semua karena dipandu, dan dipatasi oleh yang namanya imperatif moral tadi itu. Jangan misalnya kita memperoleh keuntungan karena menimbun barang atau jasa. Di masa pandemi ini banyak contohnya. Di masa-masa awal pandemi, orang harus membeli masker, alat-alat kesehatan, bahkan sampai sekarang pun kita masih tahu ubat-ubatan dan seterusnya oleh sebagian kelompok tertentu ditimbun demi mendapatkan insentif material. Atas nama sila pertama, itu menabrak moral dari itu, dan itu batal haram. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu jika dikaitkan dengan ekonomi, maka seharusnya kedudukan manusia, itu di atas faktor produksi. Bagi yang belajar ilmu ekonomi, faktor produksi itu ada tiga, tenaga kerja, modal, sama tanah. Kedudukannya setara, sama. Padahal seharusnya manusia, itu di atas faktor produksi yang lain, modal maupun tanah, karena manusia itu punya pikiran, punya hati, punya aspirasi, dan yang lain. Seharusnya martabat semacam itu yang dihitung berbeda dengan faktor produksi yang lain, dan itu maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab tadi itu. Nah, oleh karenanya, nisbah dalam kegiatan ekonomi, atas tenaga kerja, itu berbeda atas faktor produksi yang lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, itu semangat yang persis ada dalam saldikabung 3L1, bahwa ekonomi itu dirancang sebagai aktivitas ekonomi kolektif. Makanya kooperasi itu menjadi bangun usaha di Indonesia. Bukan usaha orang per orang, tapi semangat sebagai alat perjuangan ekonomi itu ada di dalam ekonomi kolektif ini. Sehingga tidak semua memang harus melakukan aktivitas ekonomi di dalam satu payung kooperasi, tapi sebagian besar watak ekonomi itu disemangati oleh kebersamaan, berjamaah, berjam'iyah, kolektifitas. Kalau ini dilakukan, maka setiap nisbah ekonomi, keuntungan ekonomi, akan bisa dibagi kepada seluruh anggota tadi itu. Sehingga setiap ada pertumbuhan akan diringi dengan pemerataan. Kalau ekonomi individualisme, itu pertumbuhan ekonomi mudah sekali. di jebak menjadi munculnya ketimpangan, karena hanya bisa dinikmati oleh orang per orang. Sila keempat, itu bicara mengenai kesehajaan hidup dan hasrat memajukan kebajikan atau kesejahteraan publik. kerayatan yang dipimpin oleh hikmat, kebiasaan dan seterusnya, itu bicara mengenai kesejahteraan hidup dalam terminologi ekonomi. Dan keinginan untuk setiap aktivitas yang kita lakukan itu demi untuk kebajikan maupun kesejahteraan orang lain. kepentingan publik melampaui privat. Ini semangatnya. Sehingga nantinya di dalam sila semacam ini, misalnya, produksi dan konsumsi yang di luar batas, itu tidak bisa dibenarkan. Karena bertabrakan dengan nilai-nilai kerayatan dan lain-lain. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bicara mengenai pentingnya pemerataan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dalam bentuk aset maupun akses bagi seluruh rakyat. Nah, teman-teman semua, nilai-nilai Pancasila ini yang dipancarkan Pancasila dan kemudian kita konversi di dalam ekonomi semacam ini, maka seharusnya menjadi panduan, menjadi titik tumpu kegiatan maupun konsep pembangunan yang harusnya kita lakukan. Sekarang, kalau kita sandingkan misalnya napas di dalam Pancasila, napas di dalam konstitusi mengenai apa yang diharapkan dari rancang bangun usaha kooperasi dengan watak kapitalisme, maka akan muncul beberapa perbedaan yang bisa kita lihat. Ini hanya sebagian saja yang saya tampilkan, tapi detail-detailnya sesungguhnya banyak. Kalau kooperasi, prinsipnya kekeluargaan. Kapitalisme, insentif utamanya, motif untuk melakukan aktivitas ekonomi itu demi memperoleh materi kekayaan tadi itu. tujuannya, kalau kooperasi itu mensejahterakan anggota, jadi kepentingan sosial itu melebihi kepentingan individual, sedangkan kalau kapitalisme itu mendapatkan keuntungan individual yang sebesar-besarnya profit. Semakin besar kita mengakumulasi keuntungan, maka itu prinsip-prinsip tujuan-tujuan yang memang diharapkan dari sistem ekonomi kapitalis. bagaimana kepemilikan, hak kepemilikan, property rights. Hak kepemilikan itu dibedakan banyak macam-macam, ada kepemilikan privat, ada kepemilikan kolektif, ada kepemilikan negara, maupun kepemilikan terbuka. Nah, di dalam kooperasi itu kepemilikan misalnya atas usaha, misalnya atas faktor produksi, katakanlah modal, maupun tanah misalnya, itu milik bersama. Sedangkan kapitalisme karena ini inisiatif orang per orang, maka itu untuk individu yang bersangkutan. Kalau bikin PT dua orang, hak kepemilikan atas perusahaan ketika memperoleh keuntungan, itu dibagi pada dua orang tadi. Beda dengan kooperasi yang jumlahnya banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, maka itu menjadi kolektif property right. Pengelolaannya dikelola secara kerjasama, kalau kapitalisme, mereka menjalani aktivitas dengan melakukan persaingan. Kalau dia memenangkan persaingan, maka dia akan memperoleh profit, tetapi implikasinya usaha yang kalah bisa keluar dari arena pasar, bisa bangkrut, atau dia masih bisa berusaha tetapi dengan mendapatkan kue ekonomi yang sangat kecil. Campur tangan pemerintah, kalau di dalam kooperasi, besar dalam regulasi, fasilitasi, maupun pelayanan publik lainnya untuk mengembangkan kooperasi. Tetapi kalau kapitalisme, mereka mengharapkan agar pemerintah itu tidak melakukan intervensi. Pemerintah yang bagus adalah pemerintah yang tidur, itu jargon dalam kapitalisme. Mereka ingin semua dilakukan oleh mekanisme pasar oleh orang per orang tadi itu. Meskipun ada ketimpangan, ya biar saja nanti mekanisme pasar yang akan menyelesaikan itu. Inilah beberapa perbedaan, beberapa aspek antara kooperasi dengan kapitalisme. Antara apa yang diperjuangkan oleh pendiri publik ini dengan nilai-nilai lain yang banyak di inisiasi oleh kelompok masyarakat lain di negara-negara lain yang setting sosialnya, latar sosialnya itu berbeda dengan Indonesia. Nah sekarang bagaimana sebetulnya kaitan antara ekonomi dan agama. Ini tema yang sebetulnya berat, rumit, tetapi untuk sementara ini penyederhanaan. Satu pandangan itu mengatakan bahwa dari perspektif yang materialistik antara ekonomi dan agama itu tidak akan bisa bertemu. Kenapa? Karena di antara keduanya terdapat dikotomi yang sangat tajam. Apa dikotomi antara agama dan ekonomi itu? Setidaknya bisa dilihat dari tiga hal. Yakni dikotomi antara fakta dan nilai. Yang kedua dikotomi antara publik dan privat. dan yang ketiga dikotomi antara kepastian dan pengapian atau keraguan. Di dalam satu pandangan ini Oslington menyampaikan kalau ekonomi itu bekerja selalu berdasarkan fakta-fakta. Sedangkan agama itu berjalan berdasarkan keyakinan. Belief, values. Kita yakin terhadap agama yang kita peluk maka tidak semuanya harus berdasarkan fakta-fakta. Karena tidak semua dalam agama itu bisa dilihat. Kebanyakan sifatnya intangible. Kita meyakini karena kita percaya dengan nilai-nilai tadi itu. Sementara ekonomi kalau faktanya tidak bisa kita lihat maka itu tidak akan kita yakini. Yang kedua ekonomi itu merupakan aktivitas keseharian aktivitas usaha misalnya maupun kajian yang mengendaki perdebatan publik. Ketika mau jadi kebijakan atau kalau kita melakukan ingin mengerjakan menginisiasi mengawali dunia usaha misalnya itu ada perdebatan. Ada negosiasi dan seterusnya. sebaliknya agama itu adalah urusan yang sangat privat pribadi-pribadi. Berikutnya ekonomi itu bicara mengenai kepastian hal-hal yang pasti. Mengenai kalau kita ingin melakukan aktivitas transaksi maka ada kalkulasinya. Agama sebaliknya itu ada epistemologi mengenai keraguan-raguan atau pengabian. Kepastian itu belum tentu ada. Kehidupan setelah di dunia itu sesuatu yang epistemologi keraguan tetapi bagi pemeluknya itu kita yakin mengenai hal itu. Nah pandangan Oslington ini akhirnya menyatakan bahwa antara ekonomi dan agama termasuk Islam dalam hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dipertemukan. Tetapi ada pandangan yang kedua yang memiliki argumen bahwa antara agama dan ekonomi itu bisa menyatu. Kenapa? Di dalam agama-agama khususnya Islam itu kita semua meyakini bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan sehingga setiap peristiwa itu tidak hanya ditentukan oleh manusia tetapi ada tangan yang lain ada perangsang lain dan yang lain itu adalah Tuhan. Makanya sebetulnya kita menyadari bahwa apapun yang terjadi termasuk di bidang ekonomi itu bukan otoritas penuh dari manusia ada implisit di dalamnya itu agama. Yang kedua teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir sebelumnya seperti Adam Smith Robert Malthus Talmak Walras dan seterusnya itu secara implisit di dalam struktur teorinya itu ada dimensi teologi misalnya soal keadilan misalnya soal moral dan seterusnya itu. Adam Smith misalnya bilang bahwa kalau kita mengurus ekonomi tetapi mengabekan orang miskin itu kita melakukan korupsi moral. Nah itu contoh betapa pemikir-pemikir ekonomi itu sudah memasukkan struktur teologi di dalam konsep-konsep ekonomi yang mereka bangun. kalau kita lanjutkan di dalam khasanah ekonomi dan agama maka Islam mengatakan bahwa mesti ada keseimbangan antara dimensi material dan non-material keseimbangan antara material dan spiritual ini yang menjadi prinsip berjalannya ekonomi Islam tadi itu. nah sebagai cerita terakhir yang perlu dilakukan adalah makosid syariah kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi dalam perspektif agama Islam sebetulnya itu bicara mengenai keadilan keadilan itu menempati tujuan utama ultimate goalnya makanya semangat untuk mencapai keadilan itu harus memuat prinsip-prinsip yang penting dan itu sumbernya dari agama moral kemasalahan bersama kepercayaan menjauhkan eksploitasi dan pemihakan terhadap kelompok yang lebih miskin itu bagian dari prinsip-prinsip untuk bisa mencapai keadilan dan menjadi sumber terpenting dari agama secara moral misalnya tidak dibenarkan kegiatan produksi dan konsumsi yang sangat berlebihan misalnya barang-barang mewah apalagi itu kita lakukan di saat masyarakat sebagian besar masih dalam kondisi miskin misalnya atas nama agama panduan moral perilaku yang semacam itu sesuatu yang sebetulnya diperoleh dari cara yang halal itu menjadi haram karena kita mengerjakan aktivitas yang berlebihan di atas tumbukan kemiskinan tadi itu saya kira itulah beberapa pandangan yang penting untuk kita ketahui mengenai nilai-nilai yang diusung oleh para pendiri bangsa ini termasuk di dalam pembangunan ekonomi yang sebetulnya kita sudah punya panduan antara agama dan Pancasila itu nilainya sebetulnya berkelindan itu satu paket yang semuanya itu bersantar kepada nilai-nilai ilahi tadi itu saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi ini terima kasih mudah-mudahan kita semua nantinya bisa memperjuangkan nilai-nilai mulia ini sebagai panggilan hidup kita di dunia ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Prof. Erani atas penyampaian keynote speech-nya luar biasa juga ada beberapa tadi kalimat-kalimat yang memang membuat kita akhirnya banyak berpikir tentang kemajuan bangsa ini melalui ekonomi syariah terima kasih sekali lagi Prof. Erani kita akan lanjut ke acara selanjutnya penyampaian materi dari narasumber narasumber pertama beliau merupakan salah satu peraih penghargaan Most Influential Women in Islamic Business and Finance tahun 2020 versi majalah Women juga merupakan akademisi Universitas Indonesia dan juga tentu merupakan Ketua DPW IAI DKI Jakarta kita sambut Ibu Rahmatina Waliyah Kasri waktu dan kesempatan saya berikan Ibu Halo Ibu Terima kasih Mas Rio Ya Ibu Silahkan Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Guru kami Profesor Ahmad Erani Yustika Apa kabar Prof Sehat Prof Alhamdulillah 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 Sekaligus Pembina Pembina Rabu Rabu Hijrah Ini namanya Sudah sering Saya dengar Dimana-mana Alhamdulillah Bisa Silaturahim Di malam Yang berbahagia Ini Kemudian Mas Rio Caniado Dan teman-teman Dan teman-teman Di Fossey Ini saya juga Sebenarnya Alumni Fossey Dan senang sekali Bisa bertemu Dengan teman-teman Fossey Di forum yang baik ini Kemudian Yang saya hormati Para narasumber Lainnya Mas Greget Kemudian Ada Mas Abu Muhammad Dwiyono Kusen Dan Ibu bapak Lainnya Yang menjadi narasumber Pada malam ini Dan tentunya Yang saya hormati Para peserta Webinar Pada malam hari Yang berbahagia ini Alhamdulillah Pertama Tentunya Puji dan syukur Kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmat Dan karunianya Walaupun Kondisinya pandemi Seperti saat ini Justru kita bisa Bersilaturahim Walaupun Sifatnya virtual Dan justru Kita jadi bisa Bertemu ya Dengan Prof Erani Kalau hari-hari Biasa ini mungkin Susah sekali Ini waktunya Karena beliau Sangat sibuk ya Dan juga dengan Teman-teman yang lainnya Yang ada di sini Nah Saya pikir Pertama ya Topik ini merupakan Sebuah topik Yang sangat menarik Merdeka Dari Kapitalisme Seri yang ketiga Tadi ya Mas Firman ya Ini saya sangat Apresiasi Sekali Ini komunitas Rabu Hijrah Mengangkat topik Yang sangat penting Dan juga Sangat relevan Dalam Suasana Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-76 Dan ini Sangat baik sekali Kita juga Kaitkan dengan Sistem ekonomi Karena memang Pandemi ini Sangat menghantam Perekonomian Indonesia Nah Tentunya kita Berharap bisa Belajar banyak ya Dari krisis Termasuk yang Terjadi pada saat ini Sehingga Kita bisa menjadi Lebih baik lagi Kedepannya Nah Saya ada Beberapa Perspektif Mungkin ya Ingin saya share ya Jadi saya Mohon izin Untuk screen sharing Apakah terlihat Mas Firman Terlihat ya Terlihat Lihat Bu Nah Ini Saya beri judul Merdeka dengan Ekonomi Syariah Nah Nah Ini sedikit Mengenai saya Tadi sudah disampaikan Oleh Mas Ryo Chaniado Juga ya Saat ini Saya dosen Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UI Saya juga Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UI Ini beberapa Pendidikan Dan juga Afiliasi Saya Di IAEI Selain di IAEI Saya juga aktif Di Masyarakat Ekonomi Syariah Ini Belajar dari Prof. Erani ya Di Dewan Pakar MES Kemudian juga International Association Of Islamic Economists Society for Advancement Of Sosio Economics Dan juga Di Iluni FEBUI Juga di MPP Kavose ya Saya juga Aktif di sana Nah Masih dalam Suasana Kemerdekaan Indonesia Nah Menurut saya Merdeka itu Memiliki banyak Makna Begitu Tetapi Sebelum bisa Menemukan Makna Merdeka Untuk bisa Merdeka Seseorang Sebuah Bangsa Termasuk ya Harus terlebih dahulu Mengenal Diri sendiri Jadi Mengenal Diri sendiri Kenapa dia Kalau seorang Manusia Kenapa lahir Di muka Bumi ini Apa tujuannya Begitu ya Apa yang ingin Dicapai Begitu Dan juga Mengenal Lingkungannya Karena yang namanya Manusia adalah Makhluk sosial Tidak bisa Hidup Tanpa Lingkungannya Dan pada Akhirnya Ikatan sosial Inilah yang Memunculkan Yang namanya Peradaban Nah Setelah itu Barulah Harus melakukan Cara terbaik Untuk Mewujudkan Dan mengisi Kemerdekaan Oke Nah Jadi saya Akan mulai Dengan Persyaratan Untuk bisa Merdeka Yaitu mengenal Diri sendiri Dan tujuan Hidup Nah Sebentar Ini Nah Muncul terus Jadi Saya mengasumsikan Ini semuanya Muslim ya Atau Sebagian besar lah ya Ini berlakunya Ini muncul-muncul terus ya Admit Oke Nah Kita mulai dari yang paling awal Visi kehidupan Mengapa Kita ada di muka Bumi ini Bagaimana caranya kita harus menjalani kehidupan Siapa yang menciptakan Dan bagaimana kehidupan yang selanjutnya Nah ini hal-hal Pertanyaan-pertanyaan fundamental Yang harus bisa kita jawab Kita pahami Sebelum bisa mewujudkan yang namanya merdeka Apalagi merdeka dari sesuatu Nah Sesuatu yang mungkin dianggap kurang ideal Begitu Nah ini visi kehidupan ini Sering dikenal dengan istilah worldview Pandangan keduniaan Atau visi kehidupan Dan ini Worldview ini Ada banyak worldview Di dunia ini Dipengaruhi oleh banyak faktor ya Termasuk agama di dalamnya Nah Salah satu worldview yang ada adalah Islamic worldview Ya Pandangan Islam Jadi worldview itu ada yang religius Ada yang sekuler Kalau dibagi secara umum ya Karakteristik Religious worldview itu Biasanya Orientasinya lebih komprehensif Materi dan non-materi Kemudian mengakui peran akal Tapi Mengakui juga bahwa Akal itu punya keterbatasan Kemudian juga mengakui Adanya etika Dan nilai-nilai normatif Nah bagaimana dengan Islamic worldview Nah Islamic worldview Bagaimana Islam memandang Tuhan Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha esah Tauhid ya Kemudian bahwa manusia itu Merupakan khalifah Trasti Yang dipercaya untuk Menjalankan kehidupan Untuk Menjalankan perintah Di muka bumi ini Kemudian terkait dengan alam Islamic worldview melihat Bahwa alam itu merupakan Milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana manusia Sebagai Trasti Itu diberikan amanah Untuk mengelola Nah namanya Trasti ya Tentunya dia harus Melakukan Atau mengelola Sesuai dengan Perintah dari pemiliknya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini terkait dengan Nature Dan disini Religion atau agama Ini memang Diturunkan Sebagai panduan Untuk menuntun Bagaimana manusia bisa Menjalankan perintah Dari pemilik alam semesta Dengan segala isinya Jadi religion itu Adalah penuntun Dan memberikan arah Untuk mencapai tujuan Dalam kehidupan Nah ini Berbagai literatur Menyimpulkan bahwa Lima komponen ini Merupakan komponen utama Islamic worldview Nah Dari Islamic worldview Itulah muncul Yang dinamakan Dengan ekonomi syariah Walaupun secara prinsip Nilai-nilai ekonomi syariah Sudah ada sebenarnya Dari dulu Tetapi sebagai Sebuah disiplin ilmu Ekonomi syariah itu Dipercaya Baru muncul Sekitar Tahun 1976 Ketika dilakukan Konferensi pertama Islamic economics Dijedah Pada saat itu Dan memang ini Berawal dari Sejarah besar dunia Kalau kita lihat Peradaban Islam Bagaimana peradaban Islam Dimulai di Hijaz Di Mekah Dan Madinah Begitu Kemudian Dari zaman Rasulullah S.A.W Berlanjut ke Khulafa'ul Rashidin Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab Usman Dan Ali bin Abi Talib Kemudian Beralih Kepada Pemerintahan Daulah Umayyah Mengalami Kejayaan Dan kemunduran Kemudian Daulah Abasyah Yang berlangsung Lebih kurang 650 tahun Dimana Pada saat itu Islam Dipercaya Mengalami Yang namanya The Golden Age Masa keemasan Islam Di zaman Pertengahan Ketika dunia barat Mengalami Yang namanya The Dark Middle Ages Nah tetapi Kemudian Sejarah mencatat Peradaban Islam Juga mengalami Kemunduran Kekalahan Turki Pada perang dunia Pertama Kemudian Gerakan Modernisasi Kebangkitan Islam Dan seterusnya Jadi nilai-nilai Ekonomi syariah ini Yang awalnya Sudah ada Dan dipraktekkan Pada zaman Rasulullah Kulafah Rasidin Dan seterusnya Itu sempat Tenggelam Sejalan dengan Kemunduran Peradaban Islam Dan kemudian Dipercaya Baru bangkit Kembali Sekitar tahun 60-70-an Dengan Konferensi Ekonomi Islam Yang pertama itu Makanya kemudian Kalau kita lihat Para ahli yang membahas Mengenai definisi Ekonomi Islam Itu rata-rata Muncul di tahun 70-an 70-80-an Dan kalau kita lihat Definisinya Sistem ekonomi Yang berlandaskan Pada prinsip Keadilan Kemudian Kemudian Hassan Mendefinisikan Ekonomi Syariah Sebagai penerapan Prinsip Dan ketentuan Syariah Dalam Ekonomi Dalam rangka Mencegah Ketidakadilan Dalam Kepemilikan Harta Melalui Distribusi Sumber Daya Nah ini Nilai-nilai Ekonomi Syariah Yang masuk Kedalam Definisi Begitu Dan sumbernya Tentu Al-Quran Sunnah Dan juga Makasit Al-Syariah Yang tadi Disempat Disinggung Oleh Prof. Erani Nah jadi Kita kenal dulu ya Ekonomi Syariah Sebelum Kita bandingkan Dengan Sesuatu Yang lain Begitu Nah ini Adalah Beberapa Prinsip Dasar Dari Ekonomi Syariah Disini Ada Prinsip Kepemilikan Yang Amanah Nah ini Sebenarnya Merupakan Apa ya Translasi Dari Islamic worldview Tadi Bahwa Segala Sesuatu Adalah Milik Allah Tetapi Manusia Diberikan Amanah Untuk Mengelolanya Kemudian Prinsip Lainnya Adalah Berusaha Dengan Keadilan Nah makanya Kemudian Dalam Islam Ada Instrumen Seperti Zakat Yang diambil Dari orang Kaya Dan diberikan Kepada Para Para Mustahik Atau Orang Miskin Yang Kadang-kadang Miskin Bukan Karena Tidak Mau Bekerja Tetapi Karena Katakanlah Kemiskinan Struktural Karena Struktur Perekonomian Karena Keterbatasan Fisik Nah Ini Yang Dalam Islam Diberikan Support Begitu Sebagai Salah Satu Penerapan Prinsip Perusaha Dengan Keadilan Kemudian Bekerjasama Dalam Kebaikan Dalam Islam Tolong Menolong Bahkan Dalam Kompetisi Sekalipun Harus Dilakukan Untuk Dan Dalam Kebaikan Jadi Islam Mengaku Yang Namanya Kompetisi Berlomba Dalam Kebaikan Tetapi Tolong Menolong Dikedepankan Dan Tentunya Pertumbuhan Yang Keseimbang Nah Ini Prinsip Yang Sangat Penting Apalagi Di Masa Pandemi Ini Kita Tahu Salah Satu Penyebabnya Adalah Karena Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan Alam Dengan Produktivitas Ataupun Aktivitas Ekonomi Nah Ini Yang Dijaga Oleh Islam Dan Dari Pengertian Tadi Worldview Prinsip Dasar Begitu Maka Rancang Bangun Ekonomi Syariah Dapat Diilustrasikan Seperti Sebuah Rumah Dimana Tujuan Utamanya Atapnya Adalah Falah Yaitu Kesejahteraan Di dunia Dan di akhirat Bagaimana Untuk Mencapai Falah Harus Punya Fondasi Yang Kuat Yaitu Syariah Uhwah Dan Akhlak Nah Ini Akhlak Islam Bukan Motonya BUMN Walaupun Sama Sama Baiknya Tentu Nah Kemudian Untuk Bisa Kokoh Maka Dia Harus Punya Pilar Ada Tiga Pilar Yang Utama Yang Pertama Adalah Justice Adalah Keadilan Jadi Memang Ekonomi Islam Sangat Dekat Dengan Keadilan Dan Ini Tercermin Dari Larangan Larangan Terhadap Transaksi Yang Melibatkan Bunga Atau Riba Kemudian Maisir Judi Garar Spekulasi Yang Zolim Menzolimi Dan Yang Haram Kemudian Pilar Yang Lainnya Adalah Keseimbangan Atau Balance Keseimbangan Antara Sektor Keuangan Dan Sektor Real Keseimbangan Risk Dan Return Keseimbangan Material Dan Spiritual Nah Ini Yang Ditekankan Dalam Islam Dan Yang Terakhir Tentunya Maslah Atau Kesejahteraan Nah Ini Rancang Bangun Ekonomi Syariah Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Sistem Ekonomi Islam Ini Jika Dibandingkan Dengan Sistem Ekonomi Yang Lainnya Nah Ini Sebenarnya Kalau Di FAUI Ini Ada Satu Mata Kuliah Sendiri Sistem Ekonomi Begitu Tapi Kita Akan Coba Ringkaskan Tapi Paling Kurang Kita Pahami Ini Adalah Pengertian Dari Sistem Ekonomi Sekumpulan Institusi Yang Mengatur Memfasilitasi Dan Mengkoordinasikan Perilaku Ekonomi Dari Masyarakat Nah Biasanya Klasifikasi Sistem Ekonomi Ini Didasarkan Pada Beberapa Faktor Antara Lain Kepemilikan Atau Ownership Bisa Kepemilikan Yang Private Bisa Negara Kemudian Juga Publik Dan Lain-lain Kemudian Yang Membedakan Juga Sistem Koordinasi Atau Alokasi Nah Disini Dikenal Alokasi Yang Sifatnya Tradisional Kemudian Pasar Yang Orientasinya Pasar Dan Juga Yang Terencana Nah Kemudian Yang Ketiga Sistem Insentif Nah Ini Bisa Bersifat Paksaan Koersif Material Dan Juga Sifatnya Moral Dan Yang Terakhir Sistem Tujuan Nah Ini Masing-masing Sistem Ekonomi Memang Beda-beda Tujuannya Ada Yang Mengedepankan Kebebasan Ada Yang Mengedepankan Kesejahteraan Equity Stability Dan Lain-lain Sebagainya Jadi Kalau Kita Lihat Klasifikasi Sistem Ekonomi Ini Maka Ekonomi Islam Ini Kalau kita Bandingkan Dengan Sistem Ekonomi Yang Lain Nah Ini Kita Lihat Memang Banyak Perbedaan Perbedaan Kalau Kita Berbicara Mengenai Sistem Finansial Misalnya Maka Kita Tahu Bahwa Dalam Islam Itu Menolak Yang Namanya Ribah Goror Dan Maisir Sementara Sistem Ekonomi Lainnya Seperti Kapitalis Dan Sosialisme Tidak Menolak Sistem Yang Ribah Goror Maupun Maisir Kemudian Sistem Fiskal Dalam Islam Kita Kenal Sistem Fiskal Yang Berbasis Kepada Zakat Kemudian Fai Dan Hums Fai Ini Adalah Sumber Pendapatan Negara Yang Sifatnya Umum Kalau Menurut Abu Ubaid Walaupun Secara Bahasa Atau Istilah Sebenarnya Fai Itu Adalah Pendapatan Negara Yang Diperoleh Tanpa Muali Keperangan Sementara Hums Sini Adalah Pendapatan Untuk Negara Seperlima Dari Harta Rampasan Perang Yang Masuk Kedalam Budget Negara Kemudian Sistem Alokasi Sistem Ekonomi Islam Mengedepankan Keseimbangan Pasar Dan Negara Sementara Kapitalis Menekankan Dominasi Pasar Sementara Sosialisme Dominasi Negara Kemudian Ini Bisa Dilihat Ada Beberapa Yang Lainnya Sistem Insentif Kapitalisme Menekankan Material Sosialisme Menekankan Moral Dan Kekerasan Sementara Islam Menekankan Moral Spiritual Dan Material Terakhir Terkait Dengan Sistem Tujuan Dalam Sistem Kapitalisme Yang Dikejar Atau Yang Menjadi Tujuan Adalah Kebebasan Individu Dan Kedaulatan Konsumen Sementara Sosialisme Mengedepankan Tujuan Distribusi Pendapatan Yang Merata Sementara Ekonomi Syariah Tujuan Utamanya Adalah Mencapai Falah Kesejahteraan Bersama Makasid Al-Syariah Yang Menjadi Indikatornya Perlindungan Terhadap Lima Aspek Dasar Kehidupan Manusia Nah Jadi Kita Lihat Memang Sistem Ekonomi Islam Ini Berbeda Dengan Sistem Ekonomi Yang Lainnya Kapitalisme Dan Sosialisme Walaupun Kita Lihat Bahwa Ada Hal-hal Yang Memiliki Kesamaan Misalnya Sistem Insentif Islam Juga Mendorong Ada Mengenali Yang Namanya Insentif Material Makanya Ada Akat Yang Namanya Mudarobah Berbagi Hasil Begitu Itu Juga Digunakan Dalam Islam Tapi Bukan Yang Utama Ini Sama Dengan Kapitalisme Atau Kalau Misalkan Kita Berbicara Mengenai Distribusi Pendapatan Ini Mungkin Kita Bisa Katakan Bahwa Islam Lebih Dekat Ke Sosialisme Jadi Menginginkan Pendapatan Yang Lebih Merata Walaupun Merata Tidak Berarti Equal For All Equality Bukan Equity Bukan Equality For All Jadi Memang Ada Perbedaan Dan Sedikit Persamaan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Nah Ini Juga Yang Ingin Saya Sampaikan Ketika Kita Berbicara Mengingatkan Waktunya Bu Oh Oke Baik Terima kasih Oke Mungkin Saya Akan Skip Saja Beberapa Tetapi Ini Intinya Salah Satu Perbedaan Mendasar Juga Adalah Bahwa Dalam Islam Self Interest Itu Tidak Dikenali Karena Manusia Itu Pada Dasarnya Tidak Self Interest Tetapi Multi Interest Yang Dikenal Dengan Istilah Hukuk Nah Ini Dalam Islam Jadi profit Bukan Satu-satunya Tujuan Dalam Kehidupan Nah Kemudian Ini Ilustrasi Tiga Sistem Ekonomi Yang Tadi Ini Harapannya Kalau Islam Kalau Yang Lemah Begitu Diberikan Dukungan Supaya Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Nah Ini Ilustrasinya Nah Ini Tadi Prof. Erani Juga Sempat Menyampaikan Ya Dan Memang Ekonomi Syariah Ini Sangat Dekat Sekali Dengan Ekonomi Pancasila Begitu Malah Lima Sila Dalam Pancasila Itu Sebenarnya Banyak Yang Apa Ya Korelasinya Sangat Tinggi Dengan Makasit Al-Syariah Dan Juga Dengan Dengan Nilai Ekonomi Syariah Dan Dengan Itulah Kita Sudah Melihat Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia Yang Prestasinya Sudah Semakin Baik Dari Tahun Ke Tahun Dari Segi Potensi Juga Sangat Besar Potensi Ekonomi Syariah Di Indonesia Tinggal Sekarang Adalah Bagaimana Mewujudkannya Nah Ini Negara Juga Sudah Berinisiasi Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Sudah Melunculkan Master Plan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia Sudah Ada Visi Indonesia Yang Mandiri Makmur Dan Madani Dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia Nah Ini adalah Ekosistemnya Selanjutnya Tinggal Kita Bagaimana Kita Bisa Bersinergi Berkolaborasi Untuk Mencapai Cita-cita Bersama Mengujudkan Mujudkan Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dan Terakhir Saya ingin Mengutip Al-Quran Al-Ma'idah Ayat 2 Tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan Dan Takwa Dan Janganlah Tolong Menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Permusuhan Kemerdekaan Tidak Mungkin Kita Isi Tanpa Tolong Menolong Tanpa Sinergi Tanpa Kerjasama Semua Pihak Dengan Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kewada Ibu Rahmatina Wale Al-Hasri Yang Juga Merupakan Alumi Terbaik Posei Terima Kasih Atas Materi Yang Sangat Luar Biasa Tentu Kita Akan Melanjutkan Ke Narasumber Selanjutnya Yang Juga Narasumber Merupakan Narasumber Yang Luar Biasa Beliau Institut Juga Merupakan Dosen Dari Universitas Lampung Dan merupakan Senior saya Juga Di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Kepada Bapak Asrian Hindicaya Saya Persilahkan Halo Bapak Izin Bapak Bapak Asrian Mungkin Ada sedikit Gangguan Dari Bapak Asrian Sekali Lagi Kepada Bapak Asrian Assalamualaikum Pak Masih Di Unmute Mungkin Beliau Kesulitan Teman-teman Operator Baik Kiranya Oke Sudah terbuka Oh ya Tadi Unmutenya Tidak bisa Dibuka Sepertinya Tadi Operator Operator Mohon maaf Bang Asrian Kepada Bapak Saya persilahkan Nyampaikan materi Terbaiknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kita Hormati Bapak Eryani Bapak Ketua Bapak Reja Bung Arief Prosid Para Narasumber Suara Terdengar ya Halo Dengar Ya ya Oke Selanjutnya Sesuai dengan Tema yang diberikan Yaitu Merdeka dari Kapitalisme Saya berpikir Karena judulnya Merdeka dari Kapitalisme Kenapa kita harus Merdeka Berarti Kapitalisme saat ini Menguasai Menguasai kita Karena Menguasai kita Atau menguasai dunia Dalam konteks Yang menguasai ekonomi Bahkan Sosialisme Dan Komunisme Yang Awalnya itu Adalah Ingin mengakhiri Kapitalisme Justru malah Berakhir duluan Begitu ya Sehingga Kapitalisme Saat ini Katakanlah Berkuasa sendirilah Dalam konteks Hegemon ekonomi Nah memang Kekuatan Kekuatan Kapitalisme ini Adalah pada Kemampuannya Untuk Beradaptasi Sehingga Dia selalu Bisa keluar Dari Dari Krisis Misalnya Kalau kita bicara Kapitalisme Kan itu Individualisme Egoisme Itu bisa Dia Atasi dengan Melahirkan Regulasi-regulasi Misalnya Menyangkut Perdagangan Ilegal Atau Menyangkut Pengendalian Kecurangan Misalnya Juga Dalam Konteks Kekuatan Berikutnya Adalah Persaingan Bebas Persaingan Bebas Yang secara Ekonomi Bisa menuju Pada Monopoli Atau Oligopoli Itu Dia juga Kendalikan Melalui Regulasi Misalnya Kita Mengenal Undang-Undang Antitrust Misalnya Jadi Kemudian Juga Apa ya Kesenjangan Akibat Kapitalisme Ini Juga Diadopsi Dari Sosialisme Misalnya Ada Perlindungan Ada Kejahteraan Buruh Dan Lain-lain Misalnya Soal Asuransi Misalnya Dan Yang Lain-lain Jadi Memang Kemampuan Kapitalisme Untuk Beradaptasi Dalam Berbagai Tantangan Ekonomi Bisa Diatasi Sehingga Sampai Saat Ini Dia Tetap Punya Hegemoni Kepada Perekonomian Baik Secara Global Nah Untuk Mendapat Gambaran Yang Bagaimana Hegemoni Atau Kedikdayaan Kapitalisme Ini Sehingga Kita Harus Memilih Kata Merdeka Dari Kapitalisme Misalnya David Corton Di Sini Dalam Bukunya The Post Corporate Word Pada Tahun 80-an Kapitalisme Ini Menang Dari Komunisme Tahun 90-an Kapitalisme Menang Dari Demokrasi Dan Ekonomi Pasar Menang Dari Demokrasi Ini Misalnya Demokrasi Yang Indonesia Rasakan Saat Ini Bagaimana Demokrasi Kita Dikebiri Dengan Kekuatan Uang Atau Yang Bahasanya Umum Itu Manipolitik Kemudian Juga Misalnya Menang Atas Ekonomi Pasar Pada Kenyataannya Ekonomi Pasar Bebas Itu Secara Tidak Langsung Dipengaruhi Oleh Kekuatan Korporasi Ini Dengan Peraturan Dan Dengan Kekuatan Kekuatan Modalnya Untuk Mengatur Mengendalikan Pasar Contohnya Misalnya Produk-produk Pertanian Kita Itu Petani Kita Selalu Menjadi Price Taker Penerima Harga Karena Pasar Yang Dikuasai Oleh Para Pemilik Modal Nah Bahkan Korten Menyebut Sistem Politik Kita Ini Akan Semakin Tergantung Pada Uang Korporat Nah Ini Bahasa-bahasa Yang Umum Sekarang Ini Apalagi Menjelang Pemilu Pilpres Dan Lain-lain Di Indonesia Itu Sudah Sangat Terasa Walaupun Tidak Terlihat Tapi Bisa Kita Deteksi Kira-kira Bagaimana Peranan Uang Namun Di balik Itu Semua Kedikdayaannya Itu Kita Merasakan Adanya Krisis Ekonomi Nah Karena Ekonomi Ini Didominasi Oleh Kapitalisme Maka Secara Tidak Langsung Krisis Ekonomi Saat Ini Adalah Krisis Ekonomi Kapitalis Nah Sekarang Ini Siklusnya Itu Periode Itu Semakin Pendek Nah Dalam Konteks Ini Dana Zohar Di Dalam Bukunya Modal Sosial Sosial Kapital Itu Menyebut Sumbernya Adalah Kerakusan Yang Tidak Terkendali Kerakusan Manusia Yang Tidak Terkendali Nah Karena Itulah Misalnya Dana Zohar Menawarkan Spiritual Equation Untuk Mengisi Untuk Mengisi Daripada Kekosongan Nilai Daripada Manusia Kapitalis Yang Tadi Sudah Banyak Disinggung Soal Nilai-nilai Tetapi Menurut Dana Zohar Bahwa Spiritual Equation Itu Tidak Harus Dari Agama Tidak Harus Dari Agama Jadi Bisa Dari Budaya Dari Filsafat Dan Yang Lain-lain Orang Itu Punya Spiritual Equation Kecerdasan Spiritual Yang Justru Kalau Kita Merujuk Kepada Indeks-indeks Yang Apa Keislam Keislamian Di Beberapa Negara Kan Kita Lihat Justru Yang Lebih Islami Itu Adalah Negara-negara Yang Sedikit Jumlah Penduduk Muslim Dalam Tanda Bukan Negara Muslim Itu Sebagai Satu Indikasi Bahkan David Cortons Ini Menyebutnya Sistem Ekonomi Yang Buta Terhadap Kebutuhan Manusia Sebagai Titik Tolaknya Tadi Sudah Banyak Disoroti Saya Tidak Mendalami Lebih Jauh Kita Kembali Kepada Tomik Pertanyaannya Apa Yang Kita Merdekakan Karena Merdeka Dari Kapitalisme Apa Sebenarnya Yang Ingin Kita Merdekakan Dari Kapitalisme Itu Karena Kapitalisme Ini Bukan Hanya Dalam Konteks Sistem Ekonomi Tapi Juga Sosial Dan Politik Bahkan Kapitalisme Sudah Menjelma Menjadi Pelaku Yang Bernama Korporasi Dunia Itu Yang Ingin Kita Merdekakan Secara Ringkas Saya Menyebutnya Pertama Soal Uang Konsep Uang Yang Telah Menimbulkan Dampak Inflatoyer Dengan Konsep Uang Itu Yang Mas Austria Itu Menyebutnya Inflasi Itu Sebagai Perampokan Negara Kepada Rahayatnya Karena Kenapa Karena Dengan Inflasi Kayaan Nilai Kekayaan Kita Berkurang Jadi Daya Belinya Karena Faktor Inflasi Bahkan Dulu Penciptaan Uang Uang Itu Dibasiskan Kepada Emas Sejak 2021 Itu Tidak Tidak Lagi Tidak Dibasiskan Kepada Emas Kalau Bagi Amerika Pencetakan Uang Itu Mungkin Aspek Inflatoyernya Bisa Diternetralisasi Dengan Peredaran Peredaran Uangnya Yang Di Seluruh Dunia Tapi Bagi Negara Negara Yang Lain Itu Akan Sangat Inflatoyer Dengan Sistem Digital Saat Ini Dulu Uang Dinar Uang Birham Intrinsik Itu Ditinggalkan Karena Tidak Praktis Sekarang Mungkin Bisa Terjembatani Yang Kita Tidak Harus Bawa Dalam Jumlah Yang Fisik Tapi Bisa Dalam Genggaman Digital Sebagaimana Praktek Uangan Sariah Ini Kenapa Baru Belakangan Bisa Muncul Kembali Diantaranya Karena Dukungan Dukungan IT Sehingga Memungkinkan Kita Melakukan Kalkulasi Dan Perhitungan Yang rumit Memang Secara Sia Dibandingkan Yang konvensional Relatif Sederhana Dan mudah Yang kedua Adalah Mungkin Ini agak Perjuangan Panjang Dalam Perekonomian Kita Untuk Misalnya Menuju Kepada Mekanis Penggunaan Uang Intrinsik Ini Yang Tapi Dimungkinkan Dengan Ada Sistem Digital Sehingga Kekurangan Kelemahan Sistem Uang Intrinsik Itu Bisa Terminimalkan Yang kedua Adalah Lembaga Keuangan Saat ini Menurut saya Kita harus Merdeka Dari Lembaga Keuangan Ini Tadi Pak Pak Prof Eriani Menyebut Ada Tiga Faktor Produksi Modal Manusia Dan Lahan Nah Di dalam Laporan Bank Dunia Tahun 2000 Yang berjudul Quality Upgrades Itu Menurut Laporan Itu Antara Ketiga Faktor Ini Yang Dominan Itu adalah Modal Yang Tertinggi Jadi Tidak Berada Pada Posisi Yang Yang Seimbang Yang Dominan Itu adalah Kapital Nah Inilah Ekonomi Kapitalis Ini Adalah Mengedepankan Peranan Modal Yang Di depan Yang Utama Jadi Lahan Mengabdi Kepada Modal Tenaga Kerja Juga Mengabdi Kepada Modal Modal Yang Mengendalikan Nah Untuk Terjadi Quality Upgrade Maka Harus Dikembalikan Porsi Peranan Ketiga Faktor Produksi Ini Antara Uang Modal Antara Uang Tenaga Kerja Dan Lahan Itu Tantangan Yang Memang Faktor Lain Yang Harus Kita Perjuangkan Untuk Merdeka Dari Kapitalisme Nah Dari Kembali Kepada Lembaga Keuangan Poin Kedua Yang Harus Kita Merdeka Saat Ini Memang Sudah Ada Bang Sariah Sebagai Alternatif Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Tapi Kita Lihat Bang Sariah Yang Semula Di 2020 Ini Targetnya Mencapai 20% Nyatanya Kita Perbankan Itu Baru 6,5% Artinya Ada Hambatan Yang Besar Untuk Bisa Bisa Bersaing Kepada Lembaga Konvensional Karena Apa? Karena Dari Tidak 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 Apple to Apple Kita Untuk Bersaing Dengan Dengan Bank Umum Konvensional Sekarang Mungkin Dengan Bersatunya Beberapa Bank Sariah Milik Pemerintah Menjadi BSI Di mana Bung Ari Prosit Ada Di Dalamnya Mungkin Itu Salah Satu Strategi Untuk Menjadikan Apple to Apple Untuk bersaing Dengan Bank Konvensional Kita Harapkan Itu Bisa Menjadi Percepatan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Bank Sariah Ini Terhadap Perbankan Nasional Maupun Dari Sisi Keuangan Nah Kalau Kita Kembali Kepada Bank Sariah Tadi Yang Kita Lihat BPRS Antara BPRS Dengan BPR Itu Kalau Kita Lihat Kinerja Belakangan Ini 2019 2020 BPR Itu BPRS Lebih Bersaing Mungkin Karena Kalau BPR Dari Sisi Modal Bisa Apple Bersaing Nah Itu Kelihatan Bagaimana Kinerja Perbankan Sariah Ini Bisa Bersaing Dengan Perbankan Pensional Nah Dalam Konteks Lembaga Keuangan Ini Untuk Kita Merdeka Saya Melihat Ada Konsep BMT Ini Yang Harus Kita Tampilkan Tapi Tidak Tampil Sebagai BMT Yang Kita Kenal Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Tapi BMT Sebagai Baitul Mal Tamwil Artinya Apa BSI Itu Masih Orientasi Profitnya Tinggi Nah Mungkin BSI Bisa Ngerem Target Kinerja Utamanya Itu Tidak Kepada Tingkat Keuntungan Yang Tinggi Karena Harusnya Lebih Kepada Bangsa Pasar Bangsariah Yang Lebih Banyak Karena Itu Dia Harus Menekan Tingkat Profitabilitas Yang Dia Kejar Nah Karena Itulah Saya Mengedepankan Konsep BMT BMT Dalam Pengertian Baitul Mal Tamwil Artinya Apa Bahwa Bank BPR Maupun Bank 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 Umum Itu Sariah Itu Modalnya Bukan Modal Komersil Tetapi Modal Modal Sosial Gitu Nah Baitul Mal Sumber Modal Itu Dari Baitul Mal Kemudian Ditamwil Bisa Dalam Bentuk BPR Sehingga Orientasinya Tidak Kepada Profit Tapi Kesejahteraan Sebagaimana Sebesar-besarnya Dana itu Mengalir Kepada Masyarakat Pelaku Usaha Agar Dia Bisa Berkembang Tanpa Terbebani Untuk Mencari Tingkat Keuntungan Jadi Lebih Kepada Berapa Besar Penyaluran Dananya Sehingga Itu Bermanfaat Bagi Pengembangan Ekonomi Konsep BMT Di dalam Skala Yang lebih Besar Itulah Yang mungkin Kita harapkan Hadirnya Lembaga Keuangan Jadi Lembaga Keuangan Yang berbasis BMT Modalnya Modal Sosial Dan Dialokasikan Dialokasikan Untuk Kegiatan Komersial Sehingga Tidak Profit Oriented Tapi Welfare Oriented Nah Inilah Bisa Menjadi Satu Alternatif Dan Berdaya Saing Kepada Lembaga Keuangan Pensional Karena Rate Pengambilan Margin Keuntungannya Minimal Karena Untuk Menutup Operasional Itu Saya pikir Dari Sisi Lembaga Keuangan Jadi Harus Kita Masuk Pada Skala Yang Besar Jangan Walaupun Kita Mendukung Yang Misalnya Yang Kecil-kecil Lembaga Keuangan BMT Dalam Pengertian Mikro Tapi Bagaimana Konsep BMT Dalam Konteks Yang Lebih Besar Sehingga Berhadapan Dengan Menjadi Alternatif Dari Lembaga Keuangan Konfesional Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan Pembiayaan Nah Yang Ketiga Adalah Lembaga Bisnis Lembaga Bisnis Mengapa Lembaga Bisnis Karena Kita Harus Juga Memanfaatkan Karena Di dalam Islam Ini kan Sumber Dana Sosial Ini Harusnya Besar Banyak Sekali Ayat-ayat Yang Mendorong Untuk Bagaimana Kita Berimpak Bersedekah Dan Itu Bisa Menjadi Salah Satu Sumber Dana Sosial Untuk Aktivitas Tamwil Misalnya Kita Berorientasi Pada Produk-produk Penlayanan Yang Untuk Kebutuhan Dasar Misalnya Susu Pabrik Susu Pabrik Susu Itu Modalnya Tidak Dari Modal Komersial Orang Yang Mencari Untung Tapi Di 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 Investasikan Dari Dana Sosial Nah Karena Sifatnya Dana Sosial Maka Dia Tidak Keuntungan Yang Menjadi Manfaatnya Tapi Adalah Seberapa Besar Produk Itu Bisa Melayani Kebutuhan Masyarakat Dalam Jumlah Yang Banyak Dan Harga Yang Lebih Terjangkau Karena Dia Tidak Orientasi Di Samping Dia Menciptakan Lapangan Kerja Kemudian Juga Bisa Menjadi Pasar Bagi Bahan-Bahan Baku Nah Inilah Penggerakan Ekonomi Secara Sariah Jadi Semua Bergerak Dengan Melawan Konsep Profit Yang Kapitalis Itu Yang Orientasi Maksimalisasi Profit Nah Dengan Dengan Sariah Ini Bisnisnya Welfare Oriented Kesejahteraan Jadi Penyediaan Kebutuhan Pokok Dengan Harga Yang Dengan Jumlah Yang Banyak Dan Dengan Harga Yang Terjangkau Nah Itu Karena Apa Dimungkinkan Karena Tidak Orientasi Profit Kenapa Karena Modalnya Adalah Modal Sosial Apa Modal Dana Sosial Dan Ini Sangat Mungkin Karena Di Banglades Muhammad Yunus Sudah Sudah Menjalankan Bisnis Sosial Ini Bahkan Dia Bekerja sama Dengan Danon Untuk Bergerak Di bidang Susu Sehingga Susu Itu Harga Murah Bisa Menjangkau Kepada Desa Sehingga Masyarakat Bisa Lebih Punya Akses Untuk Kebutuhan Botan Pokok Yang Gizi Sehingga Kesehatan Masyarakat Baik Dan Itu Satu Potensi Yang Besar Untuk Dia Bisa Pendidikan Dan Bekerja Dan Lebih Produktif Izin Bapak Asrian Boleh Lagi Pak Ya Ini Memang Sudah Terakhir Artinya Semua Yang Tadi Itu Termuaranya Adalah Kepada Diakuinya Dual Economy Sistem Kita Sekarang Ini Baru Mengakui Dual Banking Sistem Perbankan Sariah Dan Perbankan Komisional Nah Harusnya Juga Diakui Dual Ekonomi Dual Ekonomi Sistem Nah Itu Harus Ter Akomodir Dalam Undang 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 Perekonomian Nasional Nah Bagaimana Kita Bersama-sama Memperjuangkan Undang-Undang Perekonomian Nasional Ini Dengan Dasar Atau Basis Dual Economy Sistem Ada Ekonomi Sariahnya Ada Ekonomi Konvensional Sehingga Kedudukan Dan Porsi Ekonomi Sariah Ini Bisa 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 Lebih Kuat Lagi Nah Itu Dari Sisi Sisi Sistem Pendukungnya Yang Berikut Slide Berikut Ini Adalah Pendidikan Saya Melihat Karena Sistem Sosial Ini Sudah Mengakar Semuanya Dari Sistem Pendidikan Maka Sekolah Itu Harus Benar-benar Bebas Biaya Saya Kan Baru Ini Masuk Komite Sekolah Kenapa Komite Itu Memungut Biaya Ternyata Karena Banyak Biaya Operasional Sekolah Itu Tidak Ditanggung Oleh Pemerintah Misalnya Guru Kurang Sekolah Harus Merekrut Guru Honor 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 Tidak Ditanggung Pemerintah Honor Ditanggung Oleh Murid Biaya Operasional Ditanggung Murid Itulah Akibat Padahal Jargon Adalah Sekolah Gratis Yang Kedua Adalah Standarisisi Mutu Melalui Digitalisasi Penyampaian Materi Sehingga Materi Antara Sabang Sampai Merauke Nanti Bisa Sama Dengan Digitalisasi Nanti Tinggal Dukungan Perpustakaan Alat Peraga Dan Yang Kedua Perbukuan Agar Masyarakat Indonesia Pintar Selain Sekolah Tadi Diaksesnya Kuat Adalah Perbukuan Kita Harus Memperjuangkan Bebasnya Pajak Penulis Buku Dan Pajak Penjual Buku Penjualan Buku Dan Itu Sudah Banyak Dilakukan Sebenarnya Oleh Negara Negara Yang Sekarang Maju Pada Awalnya Agar Literasi Kita Ini Meningkat Kalau Bagaimana Orang Mau Banyak Menulis Buku Kalau Dikenai Pajak Bagaimana Penjualan Buku Akan Meningkat Kalau Dikenai Pajak Kemudian Diperbanyak Perpustakaan Secara Luas Apalagi Sekarang Sistem Digital Dan Yang Terakhir Adalah Agama Saya Pikir Kalau Tadi Ekonomi Sariah Itu Adalah Bibit Maka Bibit Yang Unggul Itu Akan Tumbuh Di Lahan Yang Subur Lahan Yang Subur Itulah Masyarakat Sariah Maka Pendidikan Agama Di Sekolah Sekolah Itu Harus Berimbang Antara Aspek Muamalan Dan Aspek Ibadah Selama Ini Kita Lebih Fokus Dominan Kepada Aspek Ibadah Aspek Muamalah Yang Tertinggal Terbelakang Inilah Yang Bisa Penguatan Pada Aspek Muamalah Karena Salah Muamalah Itu Di Bidang Ekonomi Dan Itulah Yang Bisa Memperdekakan Kita Dari Kapitalisme Baik Dia Di Dalam Konteks Ekonominya Kapitalisme Dalam Konteks Ekonomi Maupun Sosial Dan Politik Saya Pikir Itu Pemikiran Yang Singkat Yang Bisa Saya Sampaikan Agak Mungkin Provokatif Mudah-mudahan Ini Bisa Memancing Diskusi Untuk Kita Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Azrian Terima kasih Materi yang sangat Luar biasa Membuka ruang-ruang Diskusi Juga Untuk kita Beberapa Pertanyaan Juga Tadi Sudah Masuk Ke Room Chat Terima kasih Juga Untuk Peserta Yang Bertanya Juga Dipersilahkan Untuk Seluruh Peserta Yang Masih Ingin Bertanya Untuk Mengirim Pertanyaannya Di Room Chat Nanti Kita Akan Coba Diskusikan Bersama Pemateri Untuk Materi Selanjutnya Tidak Kalah Luar biasa Juga Pemateri Ini Merupakan Pemateri Yang sangat Luar biasa Merupakan Ketua Komunitas Yang baru Saja Dilancang Beberapa Hari Mohon Maaf Kepada Operator Suara Saya Jelas Kurang Ini Kalau Di Saya Di Pak Asrian Kurang Untuk Teman-teman Yang Lain Atau Jelas Jelas Mungkin Pak Asrian Ini Suara Saya Jelas Baik Saya Lanjutkan Jadi Pemateri Selanjutnya Adalah Merupakan Pemateri Dari Ketua Komunitas Yang Baru Saja Dilaunching Beberapa Hari Yang Lalu Yaitu Ketua Komunitas Masyarakat Pecinta Bang Syariah Beliau Adalah Ustadz Duyono Nama lengkapnya Ustadz Abu Muhammad Duyono Kepada Ustadz Waktu dan Kesempatan Saya berikan Assalamualaikum Ustadz Operator mungkin Bantu Untuk Kalau bisa Yang di KMPBS IMDK Tadi Sebutkan KMPBS Masih Di Unmute Oh Masih Di Unmute Boleh Boleh Untuk Operator Di Unmute Dulu Sudah Ustadz Atau Yang Satunya Yang Satunya Terima Tadi Minta Supaya Ada Materi Makanya Saya ambil Yang Di Laptop Ini Oh Ya Boleh Operator Untuk Unmute Yang Satunya Ya Sudah Ustadz Sudah Ya Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak Bapak Dan Ibu Ibu sekalian, Alhamdulillah malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk bermujahadah melalui media sosial yang tadi sudah kita dengarkan para pembicara Masya Allah ilmu yang diberikan pada malam yang berbahagia ini utama dari Pak Profesor dari Ibu Rahma Pak Asrian sebagai penelitik ini luar biasa mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan tak lupa saya ucapkan juga kepada Pak Firman salam kenal Pak Firman kita baru ketemu salam kenal Ustaz kameranya belum aktif Ustaz oh iya iya padahal tadi sudah kelihatan gagal Ustaz, lebih mudah mana Pak ngomongin sudah kelihatan untuk kameranya sebenarnya sudah hidup tapi kok gak kelihatan ya masih gelap Ustaz ini masih di teliti ini gimana siap Ustaz saya coba sampaikan dulu salam kepada Bapak-Bapak sekalian kepada terutama Bung Ari Prosit yang saya diundang di malam yang berbahagia ini untuk menyampaikan kesempatan memberikan informasi tentang kehadiran KMPBS ini salah satu komunitas masyarakat pecinta Bank Syariah yang mana selama ini tadi kita sudah dengar dari para pembicara Bapak-Bapak dan Ibu jelas sudah mengkertisi bahwa Bank Syariah yang ada di Indonesia ini sudah memasuki tahun ke-30 30 tahun sudah hampir ya sekarang ini 2002 nanti 30 tahun ternyata porsi itu baru 6,49% per Mai 2021 ini sangat memprihatinkan sekali dimana kita mayoritas muslim sementara literasi keuangan kita itu sebenarnya meningkat Pak namun inklusinya yang turun kenapa karena kita banyak yang memberikan literasi itu dari komunitas-komunitas anti-riba bicara tentang riba namun kondisi ketika dia hadir ke Bank Syariah terjadi stag informasi dimana praktisi kita tidak siap nah inilah mereka mungkin sedikit namun Mokarwi tidak hadir ke Bank Syariah karena dianggap sama saja Bank Konven sama Bank Syariah itu sama tidak ada beda nah inilah kita hadir untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat tolong ketika sudah punya ilmu tentang Syariah harusnya tidak ada pilihan lain hadirnya ke Bank Syariah bukan ke Bank Ribawi ini saya pakai yang komputer saya pakai yang komputer saya pakai yang komputer untuk kamera kalau menggunakannya ya Ustaz ya sudah Ustaz dua-duanya sudah muncul kameranya sudah ada materinya sudah bisa ya sudah kalau gitu materi sudah bisa terlihat juga sudah Ustaz baik kalau gitu kita mulai materi ini yaitu ekonomi Syariah dan kemerdekaan merdeka dari kapitalis namun saya dapat itu merdeka dari sistem kapitalisme yang dilakukan oleh Rabu Hijrah Rabu Hijrah apa itu Rabu Hijrah kita dapatkan disini Rabu itu rezeki antum bukan uang kenapa kalau kalau uang itu cepat habis karena rejeki antum hadir disini adalah dapat ilmu tadi untuk bisa kita hijrah ini hari Rabu malam ini masya Allah rejeki antum bukan uang tapi ilmu yang kedua Rabu itu adalah rejeki antum buat umat begitu banyak para profesor kita para guru guru besar kita memberikan ilmunya itu yang namanya rejeki karena kalau ilmu itu dimanfaatkan masya Allah umat ini akan berubah yang tadinya dia senang dengan ekonomi kapitalis dia akan segera meninggalkan untuk menuju ekonomi syariah ini Rabu ini masya Allah selamat ya untuk Pak Arief yang sudah menyiapkan ini karena yang namanya rejeki itu ada hijrah nah hijrah itu orang yang cepat dan mudah ketika dapat ilmu dia langsung bisa mengamalkannya dia langsung bisa berubah dia langsung bisa berpindah dan dia bisa langsung keluar dari kegelapan menuju terang benerang minah zulumati ilan nur itulah hijrah hidayah islam jika rujukannya Al-Quran hadis apa yang disampaikan oleh bapak-bapak profesor dan ibu-ibu tadi sudah merujuk ke sini dan kita berharap pada malam hari ini pasang niat kita mulai malam ini kita beristighfar dan bertobat untuk hijrah dari perbankan ribawi menuju bank syariah apapun kondisinya itu karena kita takut dengan azab Allah makanya kalau kita bisa seperti itu maka kita harus merdeka apa itu merdeka kita keluar dari jajahan ekonomi kapitalis kita keluar dari jajahan konvensional karena merdeka di sini adalah membesarkan ekonomi rakyat ditutupnya ekonomi konvensional akhirnya apa ekonomi rakyat itu adalah ekonomi syariah gotong royong di sana dia saling tolong menolong dia punya kehadilan ketika untung bersama ketika rugi bersama untung dibagi rugi dibagi itulah ekonomi rakyat itulah ekonomi syariah Masya Allah ini yang harusnya kita tahu apa itu dari apa itu dengan Al-Quran rujukan ilmunya makanya tidak ada rujukan yang terbaik daripada Al-Quran maka sementara sistem adalah yaitu syariah Islam sesuai tujuannya ekonomi masyarakat makanya ekonomi syariah ini Masya Allah nah ketika kita akan menghancurkan apa itu kapitalisme kapitalisme adalah konvensional adalah perusaha iman tujuan akhirnya lebih ingin segera menghancurkan ekonomi kita rasakan saat ini mudah-mudahan dengan semangat di Rabu Hijrah kita berdialog di sini mudah-mudahan iman kita kembali naik sehingga kita betul-betul hijrah maka itu kita lihat hijrah itu adalah berubah hijrah itu adalah berpindah hijrah itu adalah keluar dan itu dirujuk dari tiga ayat Al-Quran yang karena diajak untuk hijrah itu adalah orang-orang yang beriman orang-orang beriman dia mudah untuk berhijrah setelah berhijrah dia berjihad ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah 28 218 dia berbunyi inna lazina amanu wallazina hazaru wazahadu issabilillah ula'ika yarzuna rahmatullah wallahu khafurur rahim sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang berhijrah dan berjihad mereka itulah mengharapkan rahmat Allah dan maha pengampun lagi maha penyayat Masya Allah yang kedua di An-Anfal 74 disitu diberitahu lagi bahwa orang-orang beriman dan berhijrah serah berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman mereka memperoleh ampunan dan rezeki dari nikmat yang mulia yang terakhir ayat untuk hijrah yaitu kita siap berjihad itu ada di Attaubah 20 orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan Masya Allah ya nah makanya tadi sudah kita informasikan kenapa saya ingin mengajak bapak-ibu sekalian yang hadir di majelis ini di Rabu hijrah ini untuk segera meninggalkan bank konvensional karena ini sudah difatwakan oleh DSNMU nomor 20 tahun 2001 ada di pasal 8 jenis usaha emitenya di poin 2 ada jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah islam antara lain karena di A nya itu adalah perjudian kalau tidak salah sementara yang di B itu usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional jelas tegas di sini Bapak Ibu sekalian maka mudah-mudahan di Rabu hijrah ini kita semua malam hari ini ketika masih punya rekening di bank konvensional yuk kita tutup kita hijrah ke bank syariah saat ini sudah ada bank syariah besar di Indonesia kenapa? karena jelas di bank konvensional itu ada bunga dan ini juga sudah ada fatwa DSNMU nomor 1 tahun 2004 ada 3 pasal di sini pasal pertama itu pekertian bunga dan riba pasal kedua hukum bunga itu ternyata sama dengan riba riba dihukumin haram maka bunga dihukumin haram terus yang pasal ketiganya bagaimana kita bermakamalah dengan bank konvensional lembaga keuangan konvensional satu untuk wilayah yang sudah ada kantor jaring lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau tidak boleh melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga sementara untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat untuk yang seperti ini Bapak Ibu sekalian ketika ada saudara kita ketika ada teman kita masih ada di bank konvensional kita malam ini tahu ilmunya jangan jadi Tuhan gak boleh langsung mereka kita hukumin kita cukup diminta untuk menyampaikan karena yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah kita sebagai seorang muslim diminta dalam Al-Quran Bukan menghukum mudah-mudahan dengan begini kita bisa menyampaikan ini dengan hikmah bukan terjadi ketika perbedaan menjadi permusuhan nah ini juga slide ini untuk supaya kita tidak ada alasan untuk tidak berbang syariah kenapa karena di undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah itu ada di bab 10 pasal 56 itu ada sanksi administratif nah ini juga untuk kawan-kawan saya yang sudah punya ilmu syariah sudah punya ilmu ribawi ketika bertemu ke bank syariah belum ditemukan sesuai dengan pemahamannya jangan tinggalkan bank syariah kita bisa nasihati praktisi bank syariah dengan hikmah dengan ilmu yang ada bukan dihukumin mereka ajak diskusi karena di undang-undang 21 ini jelas anggota dewan kita itu memberi informasi untuk bus untuk UUS bus itu adalah bank umum syariah UUS itu adalah unit usaha syariah apabila mereka komisarisnya DPSnya direksinya pegawainya itu menghalangi tidak mau melaksanakan prinsip syariat maka dia akan terkena sanksi administratif apa bubungsi sanksi administratifnya yang pertama di pasal di malapan itu dia akan dikenakan denda uang yang kedua teguran tertulis sudah itu kalau masih juga ini penurunan kesehatan bank itu dahsyat itu kalau sudah ada penurunan kesehatan paling sangat ditakuti oleh bank syariah apalagi kalau sudah dilarang keliring ini sudah jatuh itu setelah pelarang keliring ada pembukuan kegiatan jadi tidak bisa nah yang ini lebih tinggi lagi pengurus tadi bisa diberhentikan dan pengurus tersebut masuk ke dalam daftar orang usaha di jadi ini sudah jelas bahwa undang-undang ini mencegah bahwa praktisi perbankan syariah itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariat yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN MUI Masya Allah ini kadang-kadang banyak yang kedua ini juga untuk para pegawai PNS TNI dan Polri ini Menteri Keuangan sudah keluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 11 garing PMK 05 garing 2016 tanggal 29 Januari 2016 itu tentang penyaluran gaji melalui rekening PNS TNI dan Polri pada Bank Umum Cari Pesat ini saya sering dapatkan ketika hadir di Departemen untuk memberikan sosialisasi ternyata sering dihambat oleh bendaharawan umumnya nah sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang tahu ini bisa datangin mereka karena ini ketika kita memilih Bank Syariah kita tetap NKRI apa itu NKRI ninggali konvensional Ridho Ilahir Masya Allah nah yang terakhir ini adalah yang terbaru yaitu tanggal 15 April 2021 ini terima kasih dari arahan Wakil Presiden kita Bapak Cain Ma'ruf Amin itu kepada Bank Syariah Indonesia suratnya dalam rangka mendorong peningkatan payroll ISN dan karyawan BUMN melalui Bank Syariah itu sudah diberikan kepada 103 BUMN dimana Kementerian BUMN menghimbau saudara untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah Nasional dan memberikan pilihan pengguna rekening Bank Syariah sebagai rekening payroll karyawan BUMN ini berharap kawan-kawan yang dengar ini bisa menyampaikan ke semua teman-teman kita yang bekerja di BUMN mulai besok tutup semua rekening kita yang ada di Perbankan Ribawi kita hijrah kita buka rekening di Bank Syariah dan ini mengikuti Wakil Presiden kita kalau betul-betul kita sayang dengan bangsa ini kalau kita ingin merdeka dari sistem kapitalis kita kuatkan Bank Syariah ini makanya Rabu Hijrah ini mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan kepada kita dalam pertemuan di malam yang berbahagia ini terima kasih dari Menteri BUMN itu sudah kepada Bank Syariah serta sosial disampaikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini juga baru juga dibentuk juga dan ini dipimpin oleh Bapak Presiden dan ketua hariannya adalah Bapak Wakil Presiden ini gunanya dalam ragam mendorong peningkatan Bank Syariah dicintai masyarakat Masya Allah untuk itu kita akan lihat bagaimana beda Bank Kon dengan Bank Syariah Bank Kon konvensional itu pada saat sejak pemerintah Presiden Soekarno belum terpikir adanya Bank Syariah ketika dia diganti Bapak Soeharto itu muncul yang namanya bank dengan prinsip bagi hasil belum namanya Bank Syariah untuk malam hari ini supaya tidak ngantuk kita buat kopi tapi lebih bagus buat susu untuk kita menjaga kopi ini Bank Konpen ini Bank Syariah kita lihat Bapak Ibu sekalian apa itu Bank Kompen di sini kita bisa menjawab tadi dari pembicara awal Bank Konpen Bank Syariah dianggap sama seperti ini Pak nggak ada beda sama sekali tapi bagaimana distribusinya ketika kita di Bank Konvensional M1 itu masyarakat punya uang datang ke Bank kita dikenakan bunga bunganya kita contohkan 5% maka Bank wajib menjediakan 5% ini yang dikenal dengan Cost of Fund sementara kalau kita di Bank Syariah masyarakat datang ke Bank Syariah dengan akad muda roba itu yang dikasih Nisbah kita contoh Nisbahnya 50-50 tapi Bank tidak menyiapkan 5% eh 50% tapi tetap 0% di sini sudah jelas perbedaan yang sangat nyata karena di Bank Syariah tidak ada Cost of Fund tidak ada dalam rangka mendapatkan dana dia nunggu ketika ada hasil baru dibagi kalau tidak ada hasil tidak dibagi kalau rugi ditanggung semua oleh masyarakat yang punya uang ini kalau Bank Syariah konsep yang benar ya masanya kita harus jelas konsep Bank Syariah ini Masya Allah untuk semua umat pasti bisa di sini karena Bank Syariah untuk orang-orang yang punya agama tidak hanya orang-orang orang-orang Kufar orang-orang Munafik orang-orang Muslim semuanya bisa nah lihat ketika kita butuh uang ketika di Bank Konvensional masyarakat yang butuh uang belum kerja sudah dikenai bunga 10% kenapa yang pertama untuk biaya dalam rangka mendapatkan dana biaya operasional 2-4% keuntungannya diinginkan 2-4% risk premium itu cadangan 1% jadi ketika dibuat 10% maka bunga itu adalah mengambil angka terendam 5-2-2-1 maka masyarakat tadi yang belum punya hasil namun bulan depan sudah harus bayar padahal belum ada hasil inilah ekonomi kapitalis dia tidak pernah kenal dengan namanya dia taunya untung saja nah sementara kalau kita di Bank Syariah masyarakat yang butuh pulih bisa tetap sama 50-50 nah disini kalau masyarakatnya belum ada hasil tidak bayar kalau dia rugi semua ditanggung oleh Bang Saria 100% makanya masyarakat itu tetap juga 0% nikmat bukan nah inilah yang harusnya diketahui oleh masyarakat M2 ketika dia membuatkan produk buat produk itu sudah naik menjadi 15% karena dia harus membayar yang 10% tadi Ustadz mohon maaf Ustadz mengingatkan waktunya 2 menit ini sudah langsung ini sebentar makanya ketika produk jadi kembali ke masyarakat itu naik lagi inilah penyebab inflasi sementara di Bang Saria tidak ini mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ketika bisa melihat posisi seperti ini kita harusnya mendukung Bang Saria kita hijrah ke Bang Saria kita tinggalkan Bank Konvensional kalau kita ingin menghilangkan inflasi mudah-mudahan pencerahan ini bisa memberikan kepada Bapak-Ibu sekalian inilah salah satu kelompok masyarakat pencipta Bang Saria yang akan menjawab keraguan-keraguan umat terhadap hadirnya Bang Saria di Indonesia mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan kepada kita semua Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh materi yang lumayan detail dari Ustadz Wiono terima kasih Ustadz materi yang sangat luar biasa Alhamdulillah materi ketiga telah disampaikan maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya pemateri ini juga tidak kalah luar biasa beliau merupakan Islamic Finance spesialis dari UNDP PBB teman-teman kita sambut Bapak Greget Kalaguana Bapak Greget sudah sudah siap sudah 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 mas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh waktu dan kesempatan saya berikan Bapak terima kasih dari Ibu Rima oh terima kasih terima kasih Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu sekalian juga saya seperti yang lain jadi saya ingin menyapa dulu salam kenal untuk guru-guru saya terdahulu tadi ada Profesor Ahmad Kirani Yustika yang sudah lebih dahulu meninggalkan forum kemudian juga ada Ibu Rahmatina Awaliyah Kasri beliau juga guru saya di bidang keuangan syariah lalu ada Bapak Asrian Hendicaya dan ada Ustadz Duyono juga kepada Pak Arief Rashid Hasan salam kenal Pak kemudian Mas Firman Reza dan Mas Rio Mas Canggu sebelum saya mulai paparan saya hari ini tidak akan bawa materi karena kebetulan gak kebetulan juga ya karena memang pas akhir gitu ya jadi lebih enak kalau mungkin storytelling dan saya akan memvalisasi juga mengonfirmasi berbagai ilmu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu dan untuk juga memberikan endorsement kepada Ustadz Biyono terkait bank syariah Alhamdulillah saya sejak tahun 2012 mungkin ya sudah hampir 10 tahun saya tidak menggunakan bank konvensional Ustadz jadi saya sudah menggunakan berbagai bank syariah bahkan ketika saya pendidikan di luar negeri pun saya juga pakai syariah gitu dan jadi Alhamdulillah ada rasa kecintaan dan kebanggaan untuk menyampaikan ini ke teman-teman semoga nanti bisa diikuti Bismillah gitu ya terkait dengan kapitalisme dan Islam begitu ya saya memang saat ini bekerja di salah satu agensi di PBB yaitu di program pembangunan PBB atau UNDP sehingga ada banyak singgungan nanti bagaimana kita melihat pembangunan ini dari berbagai perspektif pertanyaan yang muncul biasanya kenapa kemudian ada Islamic Finance begitu nah ini sebenarnya menjawab kegelisahan kita dengan sistem kapitalisme selama ini ternyata keuangan syariah atau keuangan Islam atau dalam konteks yang lebih luas cakupannya lebih luas ekonomi Islam ekonomi syariah begitu itu memberikan satu nilai yang selama ini bisa kita sampaikan hilang begitu ketika pembangunan itu merujuk pada konsep pembangunan kapitalis begitu ya tadi sudah disampaikan juga oleh Profesor terlebih dahulu tentang seperti apa sebenarnya kapitalisme yang pada intinya adalah satu sistem atau ekosistem yang tidak memasukkan nilai-nilai moral begitu ya sehingga dalam praktiknya ada berbagai macam hal yang tidak bisa diterima dan tidak memberikan keberkahan seperti misalnya eksploitasi bukan eksplorasi lagi tapi eksploitasi kemudian akumulasi kemudian ekspansi nah dalam kasus yang lebih kontekstual kita bisa melihat akibatnya seperti misalnya ada climate change begitu ini kalau nanti kita runut bagaimana nexus antara climate change dengan keuangan syariah atau ekonomi syariah juga akan ada hubungannya kemudian juga kita bisa melihat dari paradigma kemiskinan lalu kalau dari cakupan yang lebih mikro atau individu kita bisa melihat bagaimana kita mencoba merespon kapitalisme ini melalui perencanaan keuangan yang lebih islami yang sesuai dengan syariah yang nandakan menjawab akumulasi seperti apa yang dibolehkan gitu ya kemudian ekspansi yang bagaimana yang harus kita persiapkan lalu juga ada instrumen keuangan impact investing yang sebenarnya ini juga syariah nah pertanyaannya pertanyaannya sekarang tadi juga saya sempat berikan intro di instagram kalau dari pandangan saya yang tidak mewakili siapapun ada tiga macam relasi atau kita bisa sebutkan preposisi antara islam atau keuangan atau ekonomi syariah dalam hal ini dengan kapitalisme yang pertama kita sepakat bahwa dua konsep ini adalah konsep yang kontradiktif kontradiktif nanti di dalam industri juga bisa dibilang kompetitif gitu ya karena saling ya kita tidak bisa menutup mata bahwa memang saling ingin menggantikan gitu artinya kita berjuang untuk membumikan ekonomi syariah nah di sisi lain juga ada orang-orang yang memang ingin membumikan kapitalisme yang saat ini memang sudah ada gitu jadi ada ada hal-hal yang tidak terliputi misalnya time horizon yang kalau kapitalisme kapitalis begitu ya time horizonnya hanya sampai dengan kita hidup usia hidup rata-rata misalnya 60 tahun 70 tahun tapi dalam dalam islam tentu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kemudian tadi disampaikan juga materialistik dan spiritualitas yang harusnya juga tercakup di situ nilai-nilai keadilan yang ternyata tidak ada di kapitalis gitu ya itu yang pertama hubungan antara islam melalui sektor ekonominya dengan kapitalisme lalu yang kedua responsif bagaimana islam merespon kapitalisme kenapa saya sampaikan merespon karena kita tidak bisa mendapati satu negara di dunia ini yang terbebas dari kapitalisme gitu artinya perjuangannya adalah bagaimana menunjukkan bahwa ekonomi syariah atau ekonomi islam ini memberikan respon dan jawaban dan alternatif atau solusi terhadap apa yang tidak bisa diberikan oleh kapitalisme tadi ekonomi kapitalis tadi gitu ya misalnya kalau selama ini yang kita lihatkan dengan pemahaman zuhur dan lain-lain orang jadi tidak mau berusaha tidak ingin menemukan kekayaan gitu padahal kalau kita merujuk pada sejarah ke nabiya nabi Muhammad dengan kekayaannya ketika beliau menikah kemudian Umar bin Khotob dengan ladang yang ditinggalkan gitu ya kemudian juga Abdurrahman Samusa yang lebih dekat dengan masa sekarang gitu ya itu semuanya memiliki kekayaan gitu ya tapi bagaimana kita menikapi ini nah ini yang seharusnya dijawab oleh ekonomi syariah kemudian ada juga satu pandangan yang memungkinkan kita untuk bisa mengeksplorasi solusi atau bagaimana kita beradaptasi dengan sistem kapitalisme yang sudah ada saat ini yang sudah mengakar gitu ya setiap manusia itu kan distimulasi untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu ya yang artinya nanti dalam hal ini kita punya konsekuensi terhadap outcome-nya apa yang dihasilkan dari pilihan tadi yang berarti juga ada tanggung jawab disitu nah maka dari itu kita bisa menelusur satu persatu sebenarnya kapitalisme ini yang saat ini sudah sangat susah gitu ya untuk ibaratnya kalau mama cabut dari akara itu susah gitu karena saya pernah dulu waktu kuliah non-stikuler ekonomi islam ada ustad ustad Muhammad beliau menyampaikan kalau saya gak salah menyebutkan ya ustad yang menyampaikan itu seandainya ilmu ekonomi atau ilmu keuangan ini yang konvensional itu diambil unsur interesnya maka ilmunya hanya tinggal 10% nah padahal semua orang belajar itu begitu nah otomatis kan kita tidak bisa kemudian langsung menghilangkan semudah membalikkan lapak tangan ya tapi harus satu persatu harus kita kuliti apa yang sebenarnya ditawarkan di kapitalis yang islam melalui ekonomi dan keuangan secara bisa menjawab kita bisa lihat dari aspek ibadah begitu ya bahwa segala hal yang kita lakukan baik itu tentang hasil ekonomi tentang hasil keuangan itu adalah bagian dari ibadah tadi untuk mencapai falah kemudian yang kedua aspek kepemilikan kepemilikan individu diakui tapi juga ada kepemilikan yang siapnya sosial dan saya sepakat dengan paradigma bahwa dalam ekonomi syariah itu tidak self-centris tidak self-centered ya tadi Bu Rahmatina menyampaikan itu yang hukuk kalau tidak salah kemudian aspek konsumsi aspek konsumsi dalam hal ini juga ada batas-batas kepuasan yang selama ini bisa kita coba rujuk bagaimana kita misalnya memanfaatkan sumber daya alam gitu ya dalam lataran individu juga bagaimana kita menghabiskan pendapatan atau melakukan pengeluaran lalu juga ada distribusi pendapatan nah itu hal-hal yang mungkin memberikan satu konsep yang yang menjawab bagaimana kita menyikapi kapitalisme lalu kalau saya bawa ke dalam kasus yang lebih kontekstual yang pertama soal climate change beberapa waktu yang lalu IPCC itu meluncurkan report bagaimana bumi ini kondisinya mendekati tahun 2030 ini sudah banyak kerusakan nah kalau kita coba tarik hubungannya dengan ekonomi syariah ternyata di dalam Al-Quran ada nexus atau ada simpul-simpul yang sebenarnya memberikan satu panduan bagaimana kita mengelola bumi ini yang ini bagian dari ekonomi syariah tadi yang tidak dilakukan di ekonomi kapitalis tadi misalnya bagaimana menghindari kerusakan nanti Bapak Ibu disini bisa cek di Quran di surat apa di ayat berapa kemudian bagaimana mengonservasi lingkungan dengan tidak melakukan pemborosan rantai kehidupan kemudian ukuran dan keseimbangan semuanya ada artinya sebenarnya ketika sekarang dari misalnya dari entitas atau organisasi development seperti atau mungkin bank-bank yang lain yang sifatnya internasional dan multilateral mereka mulai melihat nilai-nilai ini nilai-nilai yang sebenarnya terkandung dalam syariah baik itu dalam sektor ekonomi atau keuangan yang bisa diwujudkan meskipun tidak secara gamblang menyatakan bahwa ini tandingannya kapitalisme tidak begitu gaya komunikasinya lalu kemudian dalam kemiskinan misalnya kalau kita melihat ketimpangan yang selama ini kita pahami kemiskinan adalah perbedaan pendapatan sesederhana itu padahal sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata agama islam dari keuangan syariah misalnya bahwa kemiskinan sebenarnya adalah perbedaan akses yang perbedaan akses ini membawa satu kondisi dimana orang jadi memiliki pilihan yang terbatas nah artinya seharusnya pilihan-pilihan ini yang harusnya diakomodasi untuk mereka yang tidak memiliki pilihan makanya dibantu supaya aksesnya terbuka dengan apa dengan cakat tadi dan di dalam kondisi yang pandemi saat ini sekarang orang sedang membicarakan yang namanya universal basic income ini mungkin contoh konsep basic income yang berasal dari sosialisme tapi ternyata islam pun juga punya konsep yang seperti itu ketika Abu Bakar menjadi khalifah beliau memberikan satu konsep garantit minimum basic income dan ini terkenal dan ada di berbagai literatur dimana ada jaminan sosial untuk setiap orang setiap individu regardless apapun jenis kelaminnya usianya agamanya artinya semua orang dijamin dan salah satu kritikan terhadap ini adalah ketika orang mendapatkan jaminan atau basic income maka dia tidak akan memiliki motivasi untuk bekerja dan ternyata ini dijawab oleh kajian motivasi dari perspektif islam juga bahwa ada kebutuhan yang sebenarnya kebutuhan motivasi atau motivasi untuk mencapai kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow yang menjadi dasar kritikan ini tidak benar artinya ada hal spiritual yang kemudian ketika kita mendapatkan basic income tidak lantas kita malas seperti itu itu juga sebenarnya bisa digali artinya ada jaminan sosial yang berasal dari konsep-konsep keuangan syariah atau ekonomi syariah yang sudah diterapkan sejak dulu dan ketika ada zero poverty atau zero poverty itu bukan semata-mata karena jumlah apa namanya pembayar zakat atau musyakinya merebihi target tapi karena memang jumlah mustaiknya nol dan jumlah mustaik yang nol ini karena ada konsep-konsep misalnya resursi budget kemudian bagaimana mengarus utamakan entrepreneurship dan ini juga tidak dijawab oleh kapitalisme lalu dalam tataran yang individu yang saya sampaikan perencanaan keuangan misalnya di dalam perencanaan keuangan pun juga perspektif juga berbeda kalau di kapitalis atau konvensional kita menceritakan keuangan tadi yang saya sampaikan bahwa untuk menyiapkan diri kita di dunia saja padahal kalau di syariah kita melihat ada wealth distribution dimana ini nanti mempersiapkan kematian setelah kita mati bagaimana harta ini akan dikelola dengan siapa oleh siapa bukan tanggung jawabannya tapi pembagiannya kemudian ada wealth purification yang di konvensional juga tidak ada di kapitalis apa lagi lalu juga wealth accumulation itu diperbolehkan wealth protection wealth preservation begitu kemudian yang terakhir tentang impact investment yang tadi saya sampaikan bahwa contoh-contoh instrumen keuangan saat ini pun juga saya mewakili milenial disini karena saya paling junior ada tren dimana setiap orang dalam melakukan spending their money itu melihat kemana sebenarnya uang ini bermuara dan apa dampak yang diberikan ke lingkungan sekitarnya jadi betul bahwa tidak ada self-centric begitu mereka melihat bahwa uang-uang yang dikeluarkan untuk diinvestasikan ini memberikan dampak-dampak yang terukur baik dari dimensi lingkungan maupun dari dimensi sosial kalau dimensi finansial ya itu jelas bahwa setiap kali kita investasi kita akan mendapatkan return tapi dari return ini apa manfaatnya misalnya kembali ke tadi climate change bahwa setiap juta setiap 10 juta yang kita keluarkan ternyata untuk membeli satu instrumen investasi ternyata memberikan dampak penurunan emisi karbon sekian ribu ton misalnya nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya juga terkandung dalam konsep-konsep ekonomi syariah ekonomi kapitalis tidak akan melihat ini karena pertumbuhan menyadilnya dari pertumbuhan ekonomi nah yang ketiga yang tadi di awal kan kita lihat ada kontradiktif kompetitif yang ketiga saya melihatnya sebagai satu simbiosis antara Islam dengan kapitalisme ini sebenarnya kritikan karena kalau kita melihat berbagai inovasi kemudian pilihan terutama instrumen keuangan harapan masyarakat dengan berbagai kritik oh ini kurang syariah oh ini kurang begini jadi begitu sebenarnya itu bagus karena itu bentuk kecintaan masyarakat dan demand yang kuat terhadap animo syariah animo berhijrah seperti misalnya begini apakah selama ini produk-produk keuangan yang diberikan oleh bank kemudian diberikan oleh tadi ada yang menyebutkan BMT dan lain-lain itu hanya memberikan produk sebagai alternatif dari apa yang ada di konvensional ataukah benar-benar ingin memberikan satu value creation social economic justice yang sebenarnya begitu artinya tidak hanya memberikan satu pandangan bahwa kami punya lebih bagus karena ini labelnya syariah tapi dari syariah dari label yang syariah tadi yang halal tadi value creationnya apa dan apakah ini tercipta di masyarakat social justice tadi misalnya melalui perbankan gitu ya melalui apa mekanisme zakat melalui mekanisme investasi dan lain sebagainya jadi intinya Islam dan kapitalisme memang secara konseptual tidak akan pernah bisa bersatu karena memang berbeda dari sumbernya tetapi dalam praktiknya kita harus memberikan satu respon bagaimana masyarakat ini lebih memilih ke ekonomi syariah ketimbang yang kapitalisme tadi begitu ya yang karena dua-duanya hidup berdampingkan dimanapun kapanpun untuk saat ini maka dari itu kita juga harus inovatif dan juga cerdik bagaimana kita bisa menawarkan apa yang kita miliki ini dengan cara-cara yang bisa sesuai dengan apa yang jadi harapan dari syariah terima kasih kembali ke mas luar biasa terima kasih mas greget kalau gue tadi saya manggil kaknya maaf nih kak kelihatannya masih muda jadi harus dipanggil kak terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan juga membuka ruang diskusi ternyata banyak sekali disini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat dan beragam pertanyaannya ada yang mau konfirmasi soal bang syariah ada juga yang menanyakan soal bagaimana peran kita nah setelah saya rangkum karena disini kita tidak memiliki banyak waktu karena sudah sudah masuk jam malam juga 2147 saya mau memberikan pertanyaan kunci yang cukup menarik dari salah satu penanya salah satu peserta yaitu Ardana dari Universitas Pancasila soal hal ini menurut saya pertanyaan kunci karena ini soal optimis optimisme kita merdeka dari kapitalisme yang berkesesuaian dengan materi kita pada malam hari ini tema kita pada malam hari ini yaitu sebenarnya apa hal yang paling mendesak yang harus kita lakukan utamanya mungkin nanti ada saran dari pemateri untuk kita bisa merdeka dari kapitalisme bagaimana ekonomi syariah bisa menjawab solusi kesejahteraan dan kita bisa merdeka dari kapitalisme jadi pada intinya pertanyaan ini menuntut bagaimana si peran kita secara individu maupun secara kelompok untuk merdeka dari kapitalisme membawa bangsa ini merdeka dari kapitalisme boleh pertanyaan ini akan dijawab oleh seluruh pemateri seluruh pemateri akan memberikan pandangannya untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh pemateri pertama kepada ibu apakah masih di room halo ibu rahmatina selamat malam ibu halo ibu selamat malam baik mungkin masih ada kendala dengan ibu rahmatina kita akan bergeser kepada pemateri kedua pertanyaan yang sama yang tadi saya sampaikan kepada bapak asrian boleh bantu dijawab untuk menyegarkan kita semua silahkan pak terima kasih bagaimana kita bebas dari kapitalisme yang pertama adalah kita harus menjadi muslim yang kapah menjadi tantangan pertama kita karena basisnya sebagaimana tadi dana zohar itu adalah kepada manusianya karena sistem ekonomi itu dimulai daripada konsep manusia adam smith sebelum dia menulis tentang duel of nation yang menjadi dasar kapitalisme dia menulis dulu teori of spirit dia dulu dia bercerita mengkonsepsi tentang manusia nah kita manusia dalam konteks islam kan sudah ada ya bagaimana apa wajiban itu yang harus menjadi sebenarnya menurut saya kunci pertama adalah kita semua umat islam ini harus benar-benar ya totalitas di dalam beragama sehingga pola pikir pola sikap ya kita perilaku kita menjadi ya islami gitu kan sesuai dengan nilai dan prinsip islam karena nabi sendiri menyatakan in nama bu istu li utam ima makari alam ahlak jadi prinsip-prinsip bacaran islam itu muaranya adalah pada ahlak perilaku sikap dalam berpikir dalam bertindak terhadap diri kita lingkungan kita baik dalam berekonomi bersosial maupun politik saya pikir nah itu kunci yang pertama yang kunci yang kedua bahwa karena kita tidak hidup sendiri artinya bermasyarakat berkomunal maka instrumen-instrumen keuangan islam itu harus mulai secara apa ya secara simultan kita kita terapkan karena nilai-nilai tadi itu tidak akan bisa kita wujudkan kalau instrumennya tidak ada sebagaimana dulu ketika bank syariah belum hadir di Indonesia maka secara ekonomi secara aspek keuangan islam kita belum bisa mempraktekkan karena belum ada lembaganya nah karena itulah lembaga-lembaga ekonomi di islam itu harus bisa hadir secara kelembagaan sehingga dia bisa menjembatani kita untuk mengaplikasikan nilai nilai sikap pandangan kita di dalam konteks ekonomi karena kita bahas ekonomi jadi itu nah termasuk misalnya bagaimana kita memaknai uang bagaimana kita memaknai konsumsi tadi kan bagaimana kita mengendalikan konsumsi misalnya itu bagian daripada kita merdeka dari kapitalisme kita ini ekonomi kapitalis itu ekonomi konsumsi maka instrumen-instrumen keuangan mendukung kita berkonsumsi bahkan orang diminta konsumsi melampaui daripada kemampuannya mengkonsumsi itulah muncul instrumen-instrumen keuangan kartu kredit dan yang lain-lain sehingga apa dengan konsumsi yang tinggi maka produksi akan meningkat maka perputaran uang akan semakin banyak nah muaranya sebagaimana Profesor Eriani tadi pertumbuhan ekonomi kan gitu jadi ukurannya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi jadi ekonomi kapitalis itu basisnya adalah konsumsi nah secara syariah kita diharapkan mengendalikan konsumsi nah karena konsumsi terkendali maka apa napsu istilahnya gairah mencari uang yang berlebihan juga akan terkendali dan itulah yang dimaksud dengan apa ya pengendalian diri konsep pengendalian diri Adam Smith sehingga walaupun pasar itu bersaing bebas tapi orang punya pengendalian diri untuk tidak tidak berlebihan dan justru sekarang ini orang tidak ada pengendalian diri yang dalam bahasa Dana Zohar tadi adalah kerakusan 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 itulah yang mendorong kita untuk apa dikejar-kejar dikejar-kejar time adalah uang waktu adalah uang sehingga semuanya harus kita optimalkan untuk menghasilkan uang bahkan uang menjadi modal utama untuk menghasilkan uang kembali nah inilah pandangan saya terkait bagaimana kita bisa merdeka dari kapitalisme terima kasih terima kasih Pak Astrian atas jawabannya yang sangat luar biasa menjadi muslim yang kapah luar biasa ini yang cukup sulit bagi kita semua sebagai muslim pertanyaan yang sama dan juga mungkin bisa menanggapi jawaban dari Pak Astrian kepada Ustaz Duyono boleh Ustaz pertanyaan sangat bagus bagaimana kita bersikap untuk bisa merdeka dari sistem kapitalis ini pertama apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran apa yang sudah kita ucapkan jangan sampai tidak kita kerjakan jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan sungguh dibenci di sisi Allah apa yang kita katakan tidak kita kerjakan ketika kita sudah ingin mengembangkan syariat Islam ekonomi syariah jangan sampai kita masih berhubungan dengan perbankan ribawi ini yang jadikan kita fondasi dasar kita itu jaga prinsip-prinsip syariat Islam yang pertama dimanapun kita berada jangan tinggalkan identitas Islam untuk mencapai kita manusia-manusia muslim yang kafah dimanapun kita berada jangan sampai meninggalkan identitas Islam apa itu identitas Islam identitas Islam adalah kejujuran ini yang harus dijaga makanya banyak sekali orang-orang kupar pada saat jaman Rasulullah tetap dia menitipkan uangnya tetap berdiaga dengan Rasulullah apa identitasnya karena orang-orang Islam itu jujur ketika dia tidak jujur itu imannya sedang turun karena iman seorang muslim itu yazid wayankus itu yang pertama yang kedua gantungkan semua harapan itu hanya kepada Allah bukan kepada makhluk karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita ingin berjihad untuk menegakkan syariah Islam di bumi Indonesia ini yang ketiga segera lakukan perubahan setiap waktu karena kita berharap tadi katanya waktu adalah uang tidak waktu adalah ibadah karena kita diciptakan Allah hanya untuk ibadah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah maka ada tiga dulu yang sering saya bawakan ketika saya masih bekerja itu ada di bank yang benci neraka idamkan sorga itu saya singkat sering BNIS apa itu belajar niatkan ibadah selalu itu untuk dapatkan ilmu dengan belajar jadi dasar kita harus ilmu jangan sampai kita berkata tidak dengan ilmunya yang kedua setelah kita punya ilmu beramal niatkan ibadah selalu maka setelah beramal itu apa dari ilmu kita setelah kita beramal yang ketiga berdakwah niatkan ibadah selalu maka kita mudah-mudahan semua yang hadir di sini orang-orang yang benci neraka hidamkan sorga dengan begitu mudah-mudahan kita merdeka dari sistem kapitalis wallahu akhlam luar biasa terima kasih Ustaz atas jawabannya terima kasih Ustaz atas jawabannya kita akan mencoba mendengar tanggapan dari Mas Greget kepada Mas Greget saya mungkin akan memberikan tanggapan yang yang normatif jadi kembali ke Al-Quran dan Al-Hadi saya menyepakati tadi yang disampaikan oleh Pak Asrian dan juga Ustaz Duyono namun mungkin untuk milenial yang ada di sini begitu ya kalau kita bicara tentang pernyalahan keuangan supaya kita terlepas dari kapitalisme atau paham kapitalis gitu ya kita jangan melihat uang itu sebagai orientasi gitu ibarat kita naik kendaraan uang itu kendaraannya jadi kita investasi kita menabung kita mengakumulasi kita memproteksi itu adalah bagian dari sarana untuk beribadah tadi gitu jadi tujuan utamanya itu ibadahnya gitu nah uang instrumen dan properti dan lain-lain yang kita miliki ini adalah sebagai sarana artinya kita meletakkan harta kekayaan ini di tangan jadi bukan di pikiran bukan di hati gitu itu saja terima kasih banyak atas kesempatannya kembali ke Mas Caniadu terima kasih Mas Gerger atas tanggapan yang luar biasa sekali singkat padat dan jelas kepada Ibu masih di room Ibu Ibu Tamatina oh ya boleh Ibu apa perlu saya mengulang pertanyaannya Ibu ya tadi pertanyaannya apa ya Mas oh ya terkait dengan bagaimana sebenarnya langkah konkrit kita untuk merdeka dari kapitalisme oh oke ya saya mungkin melengkapi ya jawaban dari para narasumber yang sebelumnya Pak Ustad tadi Pak Asrian dan juga Mas Greget ya untuk bisa bebas dari nilai-nilai tidak baik yang dibawa oleh kapitalisme saya pikir kita perlu lebih banyak belajar ya mengenai ekonomi syariah nilai-nilainya tidak hanya diketahui tapi juga kita amalkan saya yakin kalau nilai-nilai keadilan kemudian kerjasama dalam kebaikan amanah begitu ya keseimbangan dan juga orientasi untuk kesejahteraan dunia dan akhirat itu dipahami dan dipraktekkan insya Allah kita bisa mewujudkan cita-cita kita bersama masyarakat yang adil makmur dan sejahtera serta bebas dari pengaruh negatif kapitalisme mungkin itu kira-kira Mas Caniado terima kasih Ibu Ramathina atas jawabannya dan juga menutup jawaban dari seluruh pemateri kalau boleh saya sedikit simpulkan bahwa yang disampaikan oleh pemateri mengenai langkah konkret kita untuk merdeka dari kapitalisme baik dari individual maupun secara keseluruhan bangsa harapannya kita sebagai muslim itu kembali lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis mengikuti tuntunan yang benar insyaallah ini adalah jalan kebaikan untuk bangsa kita kedepannya amin terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini kepada Ibu Ramathina Waliyah Kasri kepada Bapak Astrian Hendicaya kepada Ustadz Abu Muhammad Uyono dan juga kepada Mas Gregat Kalabwana terima kasih atas materinya semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga diskusi-diskusi mengenai ekonomi syariah ke depan terus kita galakan agar bangsa ini makin syariah insyaallah amin amin terima kasih atas kesempatannya kita tutup dengan mengucapkan nafas Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pemateri juga kepada seluruh peserta bagi penanya yang belum bisa dijawab pertanyaannya mohon maaf mungkin lain kesempatan bisa dijawab pertanyaannya silahkan bisa ditonton juga di youtube Rabu Hidrah atau follow instagram Rabu Hidrah disana informasi-informasi mengenai diskusi ekonomi syariah insyaallah akan kita berikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemateri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terima kasih ibu terima kasih semuanya pak terima kasih ibu terima kasih sehat-sehat selalu masyaallah bisa berjumpa secara offline nanti ustad amin 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 luar ya iya beliau lagi ada agenda itu di pekan baru hit me mudah-mudahan lah mas janiago ya syukuran ya assalamualaikum 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 ini mas firman ya apa nih saya Abdul Azam Latif ya ustad waduh masyaallah anak mahasiswa lipia ustad antum ketua ya besok kita ketemu ya dimana